Geger Dunia Persilatan Jilid 15. Ucapan Sang Guru itu membangkitkan semangat jantan U Bun Hiong, segera ia menjawab, baiklah, segalanya murid tunduk kepada pesan suhu, biar masuk. Kelautan api atau terjun ke dalam air mendidih juga murid takkan menolak. Wajah Kang Hei Tian menampilkan senyuman, katanya, bagus, demikianlah baru benar-benar muridku yang baik, lalu ia pun menyerahkan dokumen rahasia yang diterimanya dari Leng Jing itu kepada U Bun Hiong, lalu menyambung, kau lekas berangkat kesucuan, carilah Ciong Leng dan Sumo Aimu, perlihatkan dokumen rahasia ini. Tentu mereka nanti akan membantu kau memberi ganjaran setimpal kepada murid murtad itu. Tapi ingat, sebelum bertemu dengan Ciong Leng, jangan sekali-kali rahasia ini sampai bocor. Bocah siap itu sangat licik, jangan-jangan kau tidak berhasil mengebuk anjing berbalik malah digigit anjing. U Bun Hiong mengiakan dan menyatakan akan berlaku hati-hati. Ia menerima dokumen itu dan menyimpannya dengan baik di dalam baju, lalu ia pun mohon diri untuk keluar agar gurunya dapat mengasuh. Tapi Kang Hei Tian tiba-tiba seperti ingat sesuatu, ia berkata pula, nanti dulu anak Hiong, ada sedikit urusan pribadi yang hendak ku bicarakan denganmu. Mendengar pembicaraan yang akan diadakan adalah soal pribadi, U Ti Keng dan lain-lain lantas mengundurkan diri keluar kamar. Segera Kang Hei Tian menyuruh U Bun Hiong mendukatinya, katanya dengan tersenyum, Anak Hiong, aku ingin tanya sesuatu urusan pribadimu. Ketika ayah bundamu masih hidup, apakah beliau-beliau itu sudah mengikatkan jodoh bagimu? Selamanya Kang Hei Tian tidak pernah berkelakar dengan anak muridnya, maka U Bun Hiong menjadi melengak ketika mendadak Sang Guru menanyakan soal. Perjodohannya, dengan muka merah kemudian ia menjawab, belum. Lalu Kang Hei Tian berkata pula, aku tahu kau dan Hiong 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 sangat cocok saru sama lain. Menurut cerita ibu gurumu, sesudah kau difitnah dan meninggalkan rumah, selama itu Hiong 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 terus memikirkan dirimu dan pernah menangis beberapa kali. Hati U Bun Hiong berdebar-debar dan muka merah jengah. Tapi Kang Hei Tian menyambung lagi dengan tertawa, asalkan kalian suka sama suka, maka aku pun bersedia menjadikan kalian. Kesehatanku ini entah kapan baru dapat pulih kembali, boleh jadi akan timbul pula hal-hal di luar dugaan. Andaikan terjadi apa-apa atas diriku, maka bolehlah kau katakan kepada ibu gurumu bahwa aku sudah menyanggupi perjodohan kalian. Sungguh gira U Bun Hiong tak terkatakan, untuk sekian lamanya dia sampai terkesima. Bagaimana, aku menyerahkan anak kau padamu, apakah kau bersedia mendampingi dia selama hidup? Tanya Hei Tian pula. Baru sekarang U Bun Hiong sadar, cepat ia berlutut dan mengucapkan terima kasih, katanya, atas budi kebaikan suhu, tentu murid takkan mengecewakan harapanmu serta cinta kasih adik Hu. Semoga kesehatan suhu lekas pulih seperti sedia kala. Begitulah, dia buru-buru menyatakan terima kasihnya sehingga lupa memanggil ayah mertua kepada Kang Hei Tian, tapi soal tetek bengek ini pun tak dipikir oleh Hei Tian, dia hanya tertawa senang. Melihat hari masih siang, segera U Bun Hiong menyatakan maksudnya, hari baru saja lewat I Ohor, murid pikir dapat berangkat sekarang juga. Apakah suhu masih ada pesan apa-apa? Baiklah, selekasnya kau sampai di Siow Kim Juan, selekas itu pula aku merasa lega titik kata Hei Tian. Aku tiada pesan-pesan lain lagi. Asalkan kau ingat betul-betul, segala sesuatu harus mengutamakan kepentingan umum daripada keuntungan pribadi, bertindak sesuatu harus tabah dan hati-hati. Untuk urusan kita, aku percaya kau tentu dapat menyelesaikannya dengan baik. U Bun Hiong mengiakan dan menerima pesan itu, lalu mohon diri. Di luar Tio Suliong sudah menyediakan kuda baginya, segera U Bun Hiong mohon diri juga kepada para pahlawan. Hubungan U Ti Keng dengan Kang Hei Tian dan muridnya itu jauh lebih akrab daripada anggota Tian Li Kau, maka U Ti Keng dan istrinya telah mengantar keberangkatan U Bun Hiong sampai beberapa puluh li jauhnya. Sebelum berpisah, lebih dulu Ki Sengin telah minta maaf kepada U Bun Hiong karena pernah membuat susah padanya tempoh hari, sedangkan U Ti Keng telah berkata dengan tertawa, U Bun Laut Teh, dahulu hampir saja aku membunuh kau, tapi sekarang aku benar-benar ingin bersahabat dengan kau. Aku tidak pandai bicara, pendek kata kelak bila mana kau mempunyai kesulitan apa-apa, hendaklah kau katakan padaku saja. Jika urusan di sini sudah rada tenang, selekasnya tentu aku akan menyusul ke Sio Kim Juan. Jangan khawatir, bila kau tidak sanggup membunuh keparat Yap Leng Hang itu, tentu aku akan membantu kau memeset kulitnya dan mematahkan tulangnya. U Bun Hiong tertarik oleh jiwa orang yang suka berterus terang itu, jawabnya dengan tertawa, U Ti To Chu, sesungguhnya aku malah harus berterima kasih kepada kalian, tempoh hari aku pun bersalah karena tidak dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah, namun kalian telah sudi memaafkan kelancanganku, sungguh aku sangat berterima kasih. Tentang sakitnya guruku itu diharap kalian sudi merawatnya. Tampaknya hari sudah petang, silakan kalian kembali saja, sudah waktunya kita harus berpisah. Begitulah U Bun Hiong lantas melanjutkan perjalanan. Bayangan Kang Hiong Ho segera timbul di depan mata pemuda itu menggantikan kepergian U Ti Keng dan istrinya, kejadian-kejadian di masa lalu segera terbayang lagi. Dahulu bila dia dan Kang Hiong Ho tidak sama-sama terluka di lembah sunyi itu, tentu mereka tidak akan saling mengenal. Dari sudut ini, kalau dahulu U Ti Keng tidak melukainya tentu dia takkan dapat tinggal di lembah sunyi itu bersama Hiong Ho. Demi terkenang kepada si Nona, segera U Bun Hiong melarikan kudanya secepat terbang, sungguh ia ingin bersayap untuk bisa lekas terbang ke samping Kang Hiong Ho. Setelah berpisah sekian lamanya, dia ingin mengutarakan rasa rindunya kepada si Nona, sementara itu Hiong Ho belum tahu Yap Leng Hang adalah metu-metu musuh, entah Nona itu akan mengalami perlakuan keji atau tidak. Teringat demikian ia menjadi khawatir bagi keselamatan Seng Sumo Ai, selain itu ia pun ingin lekas bertemu dengan si Nona agar dapat menyampaikan berita bahagia kepadanya. Ya, berita bahagia yang sebelumnya tak pernah dipikir oleh U Bun Hiong bahwa Seng Su Hu sendiri yang telah menjanjikan perjodohan mereka. Dengan perasaan yang diliputi oleh rindu asmara, U Bun Hiong melarikan kudanya dengan cepat tanpa mengenal waktu. Tak terasa Seng Dewi malam sudah menghias di tengah cakrawalanan biru permai. Pada saat itulah tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara nyaring beradunya senjata. Waktu ia memandang ke depan, ternyata di situ ada segerombolan orang sedang bertempur. Jangan-jangan ada kawan pergerakan sedang dikerubut oleh hanjin alap-palap kerajaan demikian pikir U Bun Hiong. Segera ia keperak kudanya menuju ke kalangan pertempuran. Sesudah dekat, kiranya ada seorang wanita muda bersama empat laki-laki kekar sedang mengembut seorang laki-laki berbaju hitam. Senjata yang digunakan keempat laki-laki kekar itu adalah sejenis, yaitu gada bergigi, tampaknya berbobot cukup berat. Tapi yang paling lihai adalah wanita muda itu, dia bersenjata sepasang golok, satu panjang dan yang lain pendek. Dengan kencang dia cecar si lelaki baju hitam dengan serangan-serangan maut. Namun laki-laki baju hitam itu tampaknya lebih lihai daripada lawan-lawannya, pedangnya berputar sedemikian kencangnya sehingga angin pun tak tembus. Keempat laki-laki itu hanya berputar di sekelilingnya. Gada mereka ternyata tidak sanggup menembus sinar pedang lawan. Coba kalau tiada bantuan sepasang golok si wanita muda, mungkin sejak tadi laki-laki baju hitam itu sudah kabur dengan leluasa. Tapi sekarang dia harus satu lawan lima sehingga kekuatan kedua pihak boleh dikata sama kuatnya. Dari dandanan keempat laki-laki itu jelas kelihatan bukanlah antek-antek kerajaan, pula jago-jago istana tak mungkin dipimpin oleh seorang wanita. Karena tidak kenal asal-lusul orang-orang itu, seketika Ubun Hiong menjadi sukar untuk ikut turun tangan walaupun samar-samar ia seperti sudah kenal si lelaki baju hitam, cuma di mana dia pernah melihatnya seketika belum teringat. Selagi Ubun Hiong bermaksud maju lebih dekat agar dapat mengenal lebih jelas wajah si lelaki baju hitam. Mendadak seorang laki-laki tegap tadi membentaknya, siapa itu? Besar amatnya limu berani sembarangan terobosan di sini? Kalau ingin selamat hendaklah lekas menyingkir pergi. Ubun Hiong menjadi gusar, sahutnya dengan dingin, jalan umum ini boleh dilalui oleh segala orang, jalanan ini toh bukan milikmu, berdasar apa kau melarang aku lewat di sini? Pada saat itu juga mendadak orang berbaju hitam telah bersuara kejut, kiranya lebih dulu dia sudah mengenali Ubun Hiong. Waktu Ubun Hiong berpaling, tepat dia beradu pandang dengan si baju hitam sehingga muka orang tertampak jelas. Tanpa terasa Ubun Hiong juga menyerukan suara kaget. Kiranya si baju hitam itu tak lain tak bukan adalah si pemuda baju hitam yang pernah dijumpai Ubun Hiong pada waktu dia diusir pergi dari rumah perguruannya tempo dulu. Tat kala itu si pemuda baju hitam itu pernah memberi nasihat agar Ubun Hiong jangan pergi jauh-jauh, katanya dia sanggup menyelidiki perkaranya dan tanggung Ubun Hiong dapat pulang kembali ke perguruannya. Juga pemuda baju hitam itulah yang secara tidak bosan-bosannya pernah menanyakan tentang asal-usul Yap Leng Hong, biarpun waktu itu Ubun Hiong tak mau menjelaskan, tapi pemuda baju hitam masih terus bertanya tak habis-habisnya. Bahkan pemuda baju hitam itulah yang pertama-tama memberi isyarat padanya bahwa to'a sukonya yang bernama Yap Leng Hong itu adalah orang yang mencurigakan. Cuma sayang waktu itu Ubun Hiong tidak mau percaya pada omongannya dan tidak mau tinggal di Tong Pengkoan untuk menyelidiki lebih terang persoalannya. Begitu pemuda baju hitam itu sudah pergi, segera juga dia lantas berangkat meninggalkan kampung halaman perguruan. Waktu itu Ubun Hiong sangat menghormati Sang Toa Suheng, sudah tentu dia tidak mau sembarangan percaya kepada omongan seorang yang belum pernah dikenalnya. Tetapi sesudah dipikirkan kembali, mau tak mau ia mesti percaya kepada pemuda baju hitam itu. Sekarang walaupun Ubun Hiong tetap belum jelas. Asal-usul pemuda baju hitam ini, namun sedikitnya sudah mengetahui bahwa orang yang menyampaikan berita kepada Ga Ing, tentang terkurungnya Ki Senin di luar kota Tong Peng Tempo hari itu justru adalah si pemuda baju hitam ini. Kemudian orang yang membakar restoran Tai Pak Lo itu juga si pemuda baju hitam ini, berdasar kedua hal ini saja sedikitnya sudah dapat pula menentukan, apakah kawan atau lawan si pemuda baju hitam itu. Ketika melihat si pemuda baju hitam rupanya kenal Ubun Hiong, rombongan pengerubut tadi segera bertindak, ada seorang lantas menimpukan sebuah piau ke arah Ubun Hiong. Cepat Ubun Hiong melolos pedang untuk menyampuk sambil melompat turun dari kuda, teriaknya dengan gusar, kalian ini benar-benar manusia yang sewenang-wenang. Bukan urusanmu, lekas kau pergi saja, tunggulah aku di depan sana, seru si pemuda baju hitam. Setahun yang lalu dia pernah menjajal kepandayan Ubun Hiong, dia khawatir bukannya membantu, sebaliknya mungkin Ubun Hiong bisa celaka sendiri malah. Sudah tentu Ubun Hiong tidak mau menurut, dia masih terus melangkah maju. Akan tetapi dengan cepat sekali seorang laki-laki pengerubut tadi dengan gadanya yang bergigi sudah lantas menghantamnya sambil membentak. Bocah yang tidak takut mampus, jalan ke surgamu tak mau kau tuju, sebaliknya ingin menerobos ke dalam neraka. Baik, biarlah kau tahu rasa nanti. Cepat Ubun Hiong menangkis dengan pedangnya, terasa gada lawan sangat berat sehingga tangan sendiri sampai kesemutan. Namun dengan si Mikiam Hoat yang hebat, mendadak Ubun Hiong terus menabas ke depan. Sehingga jari tangan orang itu hampir-hampir terpapas. Orang itu terkejut dengan gugup dia menarik tangannya. Untung baginya, jarinya dapat diselamatkan, tapi tidak urung ujung bajunya juga terpapas sebagian. Melihat ilmu pedang Ubun Hiong sedemikian hebat, baru sekarang si baju hitam merasa lega, pikirnya, ilmu silat ajaran pamanku memang luar biasa. Perpisahanku dengan Ubun Hiong baru setahun, tapi sudah mencapai kemajuan sepesat itu. Orang yang menyerang Ubun Hiong dengan Piao tadi segera melompat maju untuk mengerubut. Dua senjata longgepang, gada bertaring serigala, telah bekerja sama dengan rapat sehingga kekuatan mereka bertambah lebih satu kali lipat. Namun Ubun Hiong sudah tahu tenaga lawan cukup hebat, segera ia melawan dengan mengutamakan kelincahan dan kegesitan. Melihat kedua kawannya tak mampu membekuk Ubun Hiong, si wanita muda mendadak mendamperat, dasar tidak becus semua, masakah seorang bocah ingusan saja tak mampu membereskannya mendadak ia pegang kedua goloknya ke sebelah tangan, tangan lain lantas mencabut dua buah tusuk kundai emas, terus disambitkan sebagai senjata rahasia. A.I. Perhiasan nona yang berharga mahal itu mana boleh sembarangan diberikan kepada orang serusi pemuda baju hitam sambil tertawa. Berbareng tangannya lantas merauh ke samping, tapi tusuk kundai itu hanya kena ditangkap sebuah saja, sebuah lagi tetap menyambar ke arah Ubun Hiong. Saat itu Ubun Hiong sedang memutar pedangnya dengan kencang sehingga berwujud suatu tirai cahaya yang tak tertembus air, akan tetapi tusuk kundai sekecil itu ternyata lebih kuat dari bidikan panah. Terdengar tering sekali, pedang Ubun Hiong kena membentur tusuk kundai itu. Namun benda kecil itu tidak tersampuk jatuh, sebaliknya masih terus menyambar ke depan dan kret, bahwa Ubun Hiong telah tertancap oleh tusuk kundai itu. Keruan kejut Ubun Hiong tak terkatakan, baru sekarang ia percaya apa yang sering dikatakan gurunya bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Usia wanita itu sebaya dengan dirinya, tapi kepandainya terang lebih tinggi, hanya saja caranya yang agak keji dan tercelak. Di sebelah sana sesudah pemuda baju hitam berhasil menangkap sebuah tusuk kundai si wanita muda, sambil tertawa ia lantas memasukkan benda kecil itu ke dalam saku, katanya, emas begini kalau dibuang begitu saja kan terlalu sayang. Memangnya aku sedang miskin, biarlah ku simpan sebagai uang saku saja. Dengan malu dan mendongkol wanita muda itu terus menerjang maju ke arah si pemuda dengan sepasang goloknya. Namun sekarang keempat kawan si wanita muda sudah terbagi dua untuk melayani Ubun Hiong, kekuatan mereka menjadi berkurang dan agak kewalahan menghadapi pedang si pemuda baju hitam. Mestinya keempat lelaki tegap itu mempunyai permainan barisan gada bergigi yang ampuh, dengan bekerjasama yang rapat mereka bisa bertempur dengan lihai sekali, tapi sekarang mereka harus terbagi menjadi dua kelompok, permainan gada mereka menjadi pinjang. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak terdengar terang satu kali, pedang si pemuda baju hitam tepat kena menusuk pergelangan tangan salah seorang lelaki-lelaki kekar tadi sehingga gadanya terlepas dari cekalan. Menyusul pedang berputar dan menyambar tiba pula, kontan secomot rambut lelaki-lelaki kekar yang lain terpapas, berbareng golok si wanita muda yang sedang membacok juga kena ditangkisnya. Saking kagetnya sampai kedua lelaki-lelaki kekar itu melompat mundur. Kejut dan dongkol sekali wanita muda itu, bentaknya kepada kawan-kawannya, Sudahlah, tak perlu bikin malu lagi, pulang saja semua. Hektometer, bocah siap, hari ini biar kau senang dulu, kelak kita berjumpa lagi di depan sana. Maaf, aku telah kedatangan sahabat, aku tiada sempat untuk memenuhi undangan musahut si pemuda baju hitam dengan tertawa. Segera si wanita muda mendahului kabur di susul kawan-kawannya, si pemuda baju hitam juga tidak mengejarnya. Memangnya Ubun Heung sedang kewalahan melayani dua musuh, mendadak sekarang kedua pengerubut itu melarikan diri, diam-diam ia bersyukur dan segera mendekati si pemuda baju hitam. Tidak nyana hari ini kita berjumpa pula di sini, kata si baju hitam dengan tertawa. Banyak terima kasih atas bantuanmu tadi. Muka Ubun Heung berubah merah, sahutnya, kepandaianku tidak becus, bila mana kau tidak mengusir lari mereka, tentu aku bisa celaka. Entah orang-orang macam apakah mereka itu, mengapa mereka mengeroyok saudara. Aku pun tidak tahu seluk-beluk mereka, sahut si baju hitam. Apakah baik-baik saja selama berpisah? Kau masih ingat janji pertemuan kita dahulu? Ubun Heung merasa rikuh, sahutnya, hari itu juga aku lantas pergi dari tongpeng, harap maafkan aku tidak menetapi janji. Hahaha, syukurlah kau tidak datang, sebab aku sendiri pun ingkar janji, ujar si baju hitam sambil terbahak-bahak. Ubun Heung melengah heran, sebagai seorang pemuda pulos, tanpa pikir ia terus bertanya, mengapa kau pun tidak datang? Tidak apa-apa, sahut si baju hitam. Karena aku menjanjikan buat menyelidiki urusanmu, maka malam itu juga aku telah pergi menemui toa sukumu secara diam-diam. Tak tersangka dia telah menyerang aku dengan sebatang jarum berbisa, lantaran itu aku sendiri terpaksa berbaring selama beberapa bulan dan hampir-hampir jiwa melayang. Sebab itulah besoknya aku pun tidak dapat memenuhi janji pertemuan kita. Kiranya sesudah terkena jarum berbisa pada malam itu, hampir saja jiwa pemuda baju hitam itu melayang oleh serangan gelap dap lenghang itu. Pada saat maut hendak merenggutnya itu, dengan nekat ia telah terjun. Ke danau Tongpeng, tapi dengan demikian jiwanya dapat diselamatkan malah. Waktu itu air danau lagi naik pasang, dia berbawa oleh hombak dan terdampar keluar serta hanyut ke sungai. Dasar belum sampai ajalnya, dia telah ditolong oleh seorang nelayan, perutnya yang sudah kembung dengan air itu dapat diperas keluar. Tak terduga dengan demikian malah telah mengurangi racun yang telah menyerangnya, perutnya seakan dicuci dan dikuras oleh air sungai yang dipencet keluar itu. Sisa racun di dalam badannya boleh dikata tak berhalangan lagi bagi lewekangnya yang kuat. Sekarang secara acuh tak acuh diceritakan kejadian itu, tapi Ubun Heng yang sangat terperanjat, serunya, Yak Leng Hang benar-benar telah menyerangkah sedemikian keji. Sungguh kotor dan hina. Aku sih tidak heran dengan caranya yang keji dan hina itu, sebab aku tidak cuma satu kali itu saja dicelakai olehnya, kata si baju hitam dengan tertawa. Dahulu ia pun pernah mencelakai kau tanya Ubun Heng heran. Ya, cuma dahulu dia tidak langsung turun tangan, kata si baju hitam. Tatkala itu berkat Hoasan Ih Un Hoa Tian Hang yang telah menolong jiwaku, sedang kali ini adalah karena aku belum ditakdirkan untuk mati. Ah, jangan terus bicara tentang diriku, sekarang bergilir aku bertanya padamu. Mengapa kau merasa heran terhadap perbuatan toa suhemmu itu, apakah kau masih menganggap dia orang baik? Aku menyesal dahulu tidak percaya kepada omonganmu, sahutu Bun Heng. Tapi aku pun tidak mengerti sebab apakah berulang kali Yap Leng Hang hendak mencelakai kau. Apakah kau memang sahabatnya, makanya kau tahu asal usulnya? Dahulu aku tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu, tutur si baju hitam. Dia adalah putra gubernur sucuan, Yap Tsu Hu alias si Jagal. Dengan keterangan ini tentu dapat kau pahami apa sebabnya berulang kali dia ingin mencelakai aku. Pendek kata, siapa saja yang mungkin tidak menguntungkan dia, tentu akan dicelakai olehnya. Kau sendirikan juga hampir-hampir dibikin celaka olehnya padahal dia belum menjelaskan bahwa sesungguhnya dia sendirilah Yap Leng Hang yang tulen. Ubun Heng manggut-manggut sesudah mendapat penjelasan itu. Melihat itu, dengan tertawa si baju hitam menambahkan pula, sekarang tentu kau sudah mendapatkan gambaran yang jelas, tapi aku tidak dapat berbuat sepantasnya bagimu, sungguh aku merasa gegetun. Entah urusanmu yang penasaran itu sudah dibikin terang atau belum? Banyak terima kasih atas perhatianmu, Sahutu Bun Hiong. Aku sudah bertemu dengan guruku dan beliau telah berkenan menerima aku kembali ke dalam perguruan, beliau juga sudah mengetahui perbuatan Toa Su Heng yang jahat. Saat ini Su Hu sedang merawat sakitnya di dusun Wijun yang terletak ratusan li dari sini. Apakah Heng kau mau pergi menemui beliau? Merawat sakitnya? Gurumu menderita sakit apa si baju hitam menegas. Sakitnya juga lantaran marah terhadap perbuatan Yap Leng Hang itu, tapi rasanya tidak berbahaya. Jika kau ingin menemui beliau, biarlah aku menjelaskan tempat tinggalnya. Sebenarnya pemuda baju hitam itu ada maksud mencari paman ikparnya, yaitu Kang Hietian, untuk memberitahukan asal-usul Yap Leng Hang. Tapi sekarang demi diketahui perbuatan Yap Leng Hang sudah diketahui Kang Hietian, maka dirinya tidak perlu menemuinya lagi sesuai dengan pesan ayahnya agar jangan buru-buru bertemu dengan para sanak famili sebelum putera mahkota kerajaan Masar naik tahta. Setelah merenung sejenak, akhirnya si baju hitam bertanya, Ubun Xiao Hiap, maafkan kalau lebih dulu aku ingin bertanya padamu, apakah kau ada urusan penting yang harus dilakukan mengingat kau menempuh perjalanan cepat di tengah malam buta? Ubun Hiong menjadi ragu-ragu apakah mesti memberitahukan tentang pesan Sang Guru agar membereskan Yap Leng Hang itu. Sesudah ragu-ragu sejenak, kemudian ia balas bertanya, kita telah bicara sekian lamanya, tapi aku masih belum tahu siapakah nama saudara yang terhormat? Diam-diam pemuda baju hitam itu geli karena nama aslinya sebenarnya sudah dikenal baik sekali oleh Ubun Hiong. Namun dijawabnya, sebenarnya apa artinya sebuah nama itu? Seperti Yap Leng Hang, sebenarnya adalah sebuah nama yang indah, tapi sekali dipakai oleh seorang durjana, seorang matumatimusuh, maka busuklah nama itu, maka yang utama kukira adalah melihat orangnya dan tak perlu peduli namanya. Biasanya aku tidak terlalu mementingkan nama, maka bolehlah kau memanggil aku sesukamu. Namun bila kau berkeras ingin tahu namaku yang asli, maka boleh juga aku memberitahukan padamu. Aku si tiba-tiba ia teringat si wanita muda telah menyebut senya dan tentu telah didengar pula oleh Ubun Hiong, maka urunglah dia memakai nama samaran, terpaksa mengaku, sungguh sial, aku pun siap, sama si dengan toa suhengmu yang menjadi matumatimusuh itu, namaku Bohoa. Untuk memberdakan dirinya dari nama aslinya yang telah dicuri oleh Yap Leng Hang, maka pemuda baju hitam itu sengaja menggunakan nama kecil, yaitu Yap Bohoa. Habis itu, dengan tertawa ia berkata, dan kau sendiri masih belum menjawab pertanyaanku tadi. Aku, aku, sebenarnya aku pun tiada urusan penting apa-apa, hanya atas perintah suhu aku harus kesucuan untuk menemui beberapa lociampu dari dunia persilatan, karena para ciampu itu adalah buronan-buronan kerajaan, nama mereka harus dirahasiakan. Meski Ubun Hiong tidak menerangkan maksud tujuannya, tapi diam-diam Yap Bohoa sudah dapat merabah apa yang akan dilakukan pemuda itu, pikirnya, katanya Paman sedang sakit, tapi dia malah berangkat ke sucuan, terang karena atas perintah gurunya. Padahal Panglima Kerajaan yang sedang menumpas pemberontakan di daerah sucuan itu adalah Yap Tsuhu alias Si Jagal, sedangkan asal usul Yap Lenghang palsu itu katanya tadi sudah diketahui oleh Paman. Kalau diselami lebih mendalam, jangan-jangan bocah Jahanam itu telah berhasil menyelundup ke dalam pasukan pergerakan dan sekarang Ubun Hiong atas perintah. Paman diharuskan pergi ke sana untuk membongkar kedoknya dengan cerdasnya ternyata dia sudah dapat menerka dengan hampir jitu duduknya perkara. Namun ia tidak mengutarakan dugaannya itu, dia hanya memperlihatkan rasa senang mendadak, katanya dengan tertawa, Wah, sungguh sangat kebetulan. Aku pun akan menuju ke sucuan, jika tidak merasa jemuh, marilah kita berangkat bersama. Tentang gurumu, semoga kelak ada kesempatan lagi untuk bertemu kepada beliau. Maksud Yap Bo Ho A sesungguhnya ialah hendak mengawal Ubun Hiong, mengingat pemuda itu mempunyai tugas yang amat penting. Sebaliknya Ubun Hiong juga merasa kebetulan, hanya saja ia masih menyembunyikan tugas perjalanannya itu, tanyanya, entah Yap Heng akan menuju ke timur atau barat sucuan? Ketimur, dan kau balas tanya Yap Bo Ho A. Aku sebaliknya ke barat, Sahutubun Hiong. Sayang, sayang, sesudah masuk wilayah sucuan terpaksa kita harus berpisah, kata Bo Ho A. Cuma jarak dari sini ke sucuan masih ada ribuan li jauhnya, paling sedikit setengah bulan lagi baru bisa sampai. Selama ini tentu aku dapat banyak belajar darimu. Ah, Yap Heng terlalu rendah hati, Sahutubun Hiong. Engkas di jalan bersama kau, akulah yang harus belajar padamu. Sementara itu hari sudah lewat tengah malam. Yap Bo Ho A. mengusulkan bermalam saja di situ sekadar mengasoh, Ubun Hiong setuju. Segera ia memanggil. Kudanya dan menurunkan sebuah buntalan, dikeluarkannya kain kemah yang ringan. Waktu memasang kemah, di tanah itu tiba-tiba diketemukan sebuah benda kuning. Kiranya adalah tusuk kundai sambitan si wanita muda yang disampuk jatuh oleh Ubun Hiong tadi. Dengan mendongkol segera Ubun Hiong hendak membuang tusuk kundai itu, namun Yap Bo Ho A. sudah lantas mendahului mengambil benda itu, katanya, tusuk kundai ini terbuat dari emas murni, kalau dibuang agak sayang, biarlah berikan padaku saja. Betul juga, ujar Ubun Hiong. Bukankah Yap Heng tadi juga sudah menangkap sebuah tusuk kundai wanita itu? Sekarang dapatlah menjadi satu pasang, malah dapat disimpan untuk kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa? Ah, Ubun Heng suka berkelakar saja, kata Bo Ho A. Wanita itu menggunakan tusuk kundai sebagai senjata rahasia, hal ini bukankah sangat hebat dan ada nilainya untuk dibuat kenang-kenangan ujar Ubun Hiong. Ah, Ubun Heng benar-benar suka bergurau, sahut Bo Ho A. sambil menyimpan tusuk kundai itu. Diam-diam Ubun Heng merasa di antara Yap Bo Ho A. dan wanita muda tadi tentu ada sesuatu hubungan yang tidak diketahui orang luar. Karena baru kenal, ia merasa tidak enak untuk banyak bertanya tentang rahasia orang lain, segera ia berkata, kemah sudah selesai dipasang, marilah kita mengasuh saja. Karena menunggang kuda setengah harian, ditambah tadi telah ikut bertempur, maka Ubun Heng benar-benar sudah lelah. Begitu merebahkan rubuhnya segera ia terpulas. Sebaliknya Yap Bo Ho A. masih guling gelantang tak bisa pulas sambil merabah sepasang tusuk kundai di dalam bajunya itu. Angin malam di tanah padang meniup dengan kerasnya, tapi dalam benak Yap Bo Ho A. terbayang kembali sesuatu adegan kejadian masa silam. Sama halnya sekarang, pada suatu hari yang sejuk di musim merontok, dia sedang melarikan kudanya secepat terbang di padang rumput yang luas, yaitu padang rumput di dataran Tarim. Waktu itu dia sedang berburu. Rupanya hari itu dia lagi sial, seekor binatang kecil pun tidak diperolehnya. Tengah merasa kesal, tiba-tiba dilihatnya seekor elang terbang rendah lewat di atasnya. Ia pikir, elang ini benar-benar jauh lebih besar daripada elang biasa. Dia berburu binatang, biarlah aku berburu dia, apa sih salahnya? Segera ia pentang busur, sekali bidik saja elang itu kena di panah jatuh. Waktu dia mendekati hasil buruannya itu, tiba-tiba terlihat di badan elang itu sudah ada sebatang panah lain. Jadi elang itu telah kena panah lebih dulu, pantas begitu gampang elang itu kena di panah dan jatuh lantas mati. Diam-diam ia heran siapakah pemanah yang pandai itu, segera ia cabut panah itu, dilihatnya di atas gagang panah terukir sebuah huruf Heng. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda berbunyi, seekor kuda putih mulus secepat terbang sedang mendatangi. Penunggangnya adalah seorang nona cilik berusia antara 16 sampai 17 tahun, rambutnya. Dikepang menjadi dua kuncir, dua tusuk kundai emas berkepala burung hang tampak menghias di atas kepalanya. Nona cilik itu sebelah tangan memegang busur dan tangan lain membawa cambuk. Yap bohoa merasa heran, apakah mungkin si nona cilik ini yang memanah elang tadi? Namun sebelum ditegur, datang-datang nona cilik itu sudah lantas mendamrat, kau ini benar-benar tidak tahu aturan, mengapa kau memanah mati elangku ini? Karena merasa dirinya memang bersalah, walaupun pihak lain hanya seorang nona cilik, tapi Yap bohoa lantas menyodorkan kembali bangkai elang itu sambil minta maaf. Tak tersangka nona cilik itu tetap marah, sekali ayun cambuknya kontan bangkai elang itu kena disabat jatuh dari tangannya bohoa, dan peratnya, apakah dengan minta maaf saja lantas habis perkara? Apakah kau tahu bahwa aku sengaja hendak menangkap elang ini hidup-hidup untuk dipiara? Jikakah seorang pemburu tulen tentu kau akan tahu elang itu sudah terluka lebih dulu, mengapa secara ngawur kau memanahnya lagi hingga mati? Tidak, aku tidak peduli, kau harus mengganti elangku ini. Tat kala itu usia Yap bohoa juga baru, 18 tahun, darah mudanya dengan sendirinya juga panas dan tidak mandah didamperat begitu saja. Segera ia menjawab, elangmu sudah kupanah mati, tapi maaf, aku pun tak dapat mengganti, jika kau tetap marah boleh terserah. Nona cilik itu benar-benar mengamuk, mendadak ia ke perak kudanya ke depan, begitu mendekat segera pula. Cambuknya menyabet sambil membentak, kau tidak mau mengganti elangku, dirasakan cambukku. Melihat gaya serangan Nona cilik itu cukup liai, bohoa terkejut. Ia tidak berani ayal, segera ia melolos pedang dan bertempur. Dari atas kuda mereka akhirnya melompat turun dari kuda, sampai ratusan jurus mereka masih belum dapat menundukkan pihak lain. Akhirnya betapapun kepandayan yak bohoa memang lebih tinggi sedikit, pula tenaganya lebih kuat, dia telah mengurung si Nona dengan sinar pedangnya. Cuma ia pun tidak benar-benar hendak mengalahkannya, hanya ingin memaksa si Nona mundur teratur, maka serangannya tidak terlalu ganas. Di luar dugaan mendadak si Nona cilik telah ganti kera bertempur, rupanya ia tahu pikiran yak bohoa, ia sengaja memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk menusuk tanpa menangkis. Ketika yak bohoa terkejut dan cepat menarik kembali pedangnya, pada saat itulah si Nona lantas melancarkan serangan. Seret, 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 cambuknya menyabet tiga kali susul-menyusul. Cambukan dua kali dapat dihindarkan yak bohoa, namun sabetan ketiga kalinya, kopiahnya telah tersampuk jatuh. Walaupun demikian pedang yak bohoa juga sempat mencungkit jatuh sebuah tusuk kundai si Nona. Kedua orang sama-sama kagetnya dan serentak melompat mundur. Boleh juga kepandayanmu, ternyata kau dapat melawan aku dengan sama kuatnya, kata si Nona. Usiamu lebih kecil dariku, kita dapat bertempur dengan sama kuatnya, maka kau dapat dianggap yang menang. Cuma saja alammu ini tetap tak dapat ku ganti, sahut bah hoa sambil menjemput kembali kopiahnya. Si Nona cilik juga mengambil tusuk kundainya yang jatuh itu, di luar dogaan ia berkata dengan tertawa, sungguh harus ku katakan, selama dua tahun aku tinggal di sini, belum pernah aku melihat orang pandai seperti kau. Apakah kau orang dari daerah lain? Sesudah berkelahi, jelek-jelek kita sudah terhitung berkenalan. Apa artinya seekor elang? Jika kau suka boleh kau ambil saja. Dasar anak muda, sebentar berkelahi sebentar lagi sudah baik kembali, maka mulailah mereka saling berkenalan, yap bohoa tetap menggunakan nama kecilnya ini. Si Nona cilik mengaku si Heng, tapi tak mau menerangkan asal-usulnya. Dia hanya berjanji akan bertemu dengan yap bohoa pada tengah malam nanti di suatu menara lonceng di tengah kota Ili, di mana akan diperkenalkan juga kepada ayahnya yang katanya paling suka kepada anak muda yang berkepandayan tinggi. Karena rasa tertarik, pula senang kepada tingkah laku si Nona cilik yang lincah itu, untuk persahabatan selanjutnya yang lebih akrab, maka yap bohoa telah menyanggupi janji itu. Sebenarnya yap bohoa adalah orang yang paling pegang janji, tapi sekali ini dia telah ingkar janji. Kejadian itu adalah enam tahun yang lalu, tatkala itu usia bohoa baru, delapan belas tahun, dia masih berkumpul bersama ayah bundanya, yaitu yap tiong siao dan Aoyang Wan. Yap tiong siao mempunyai hubungan baik dengan para pahlawan suku bangsa di daerah Sinkiang. Waktu itu dia sedang bertemu di rumah seorang kepala suku Kazak. Kazak adalah suku bangsa yang gagah berani di padang rumpu tarim yang sering berperang melawan penjajahan pasukan boho anjing. Karena bangsa Kazak hidup dari beternak dan mengembara, mereka pada umumnya pandai naik kuda dan mahir memanah, pasukan boho anjing benar-benar pusing menghadapi perlawanan mereka. Yap tiong siao telah membantu suku bangsa Kazak, maka dari itu ia pun merupakan buronan kerajaan boho an. Hari itu sesudah Yap bohoa berjanji untuk bertemu dengan si nona, sepulangnya di kemah kepala suku Kazak. Ia telah menuturkan pengalamannya kepada seng ayah dan kepala suku dengan memperlihatkan panah si nona yang dibawa pulang itu. Di luar dugaan, sesudah memeriksa panah itu, kepala suku tampak terkejut, lalu dengan kurang senang ia sodorkan panah itu kepada Yap Tiong Siao. Setelah melihat sekejap huruf yang digagang panah, mendadak Yap Tiong Siao mematahkan panah itu dan berkata dengan suara asaran, janji pertemuan malam nanti tak perlu lagi kau penuhi. Sudah tentu bohoa terperanjat dan bingung, ia menanyakan apa sebabnya dan adakah sesuatu yang tidak betul? Jawab ayahnya, kau tak perlu ke sana, sebab ayahnya adalah Ili Congpeng, komandan militer kota Ili. Ili adalah suatu kota besar di daerah Sinti yang selatan, komandan militer kota itu Siheng dan mempunyai seorang putri bernama Hangkoh yang mahir memanah, nona itu seringkah berburu sendirian di padang rumput. Orang-orang Kasak tahu siapa diri nona cilik yang cantik itu. Karena itu mau tak mau Yap bohoa menurut juga ucapan Seng ayah dan tidak jadi pergi menemui si nona, walaupun dalam batin ia merasa nona itu belum tentu sejahat ayahnya yang menjadi panglima kerajaan bohan itu. Suatu adegan lenyap, menyusul terbayang pula suatu adegan lain. Itu pun suatu hari yang sejuk di musim merontok, Iap pun sedang melarikan kudanya secepat terbang, akan tetapi bukan di padang rumput yang luas, tapi di tengah perjalanan yang penuh debu pasir antara Siam Syed dan Kamsiok, kejadiannya adalah tiga tahun kemudian. Di tengah jalan itulah kembali dia bertemu pula dengan si nona cilik yang cantik menggiurkan. Bila mana teringat kepada kejadian itu, tanpa terasa Yap bohoa menghela nafas, sungguh tak tersangka bahwa nona itu adalah seorang gadis cantik yang licin dan berbisa. Waktu itu ayah ibunya sudah berangkat keluar lautan, seorang diri bohoa membawa surat ayahnya yang ditujukan kepada Kang Hei Tian di daerah Tionggoan. Di luar dugaan dia bertemu pula dengan si nona untuk sejenak mereka termangu, namun si nona lantas menegur, apakah kau masih ingat kepada nona cilik di padang rumput tiga tahun yang lalu? Sesaat itu Yap bohoa tidak tahu apa yang harus di ucapkan, ia hanya mengangguk saja. Kukiraka sudah lupa, kata pula si nona. Malam itu mengapa kau tidak datang? Bohoa tidak biasa berdusta, tapi juga tidak enak bicara terus terang, keruan mukanya menjadi merah dan sukar menjawab. Baiklah, biarlah kita membicarakannya lebih lanjut nanti, sekarang aku ada urusan, Kukiraka M pun terburu-buru hendak melanjutkan perjalanan, besok lohor Bilmi I.I.I.K.M. berlalu di kaki Gunung Masjid, di sana ada sebuah kubil rusak, bolehlah aku menunggu kau di sana. Ingat, sekali ini kau jangan ing I.I.M.J.I. lagi, demikian kata si nona. Habis itu dengan tertawa segera mendahului mengeperak kudanya ke depan. Selama tiga tahun itu pengalaman dein pengetahuan bahwa sudah tambah luas. Seperginya si nona, diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri, aku harus memenuhi undangannya atau tidak? Padahal asal-usulnya belum ku kenal, bahkan mencurigakan. Apakah dia betul-betul putri Panglima Kerajaan Musuh? Tapi kalau dilihat dari tingkah lakunya, dia toh bukan seorang jahat atau setaham dengan ayahnya. Apa salahnya bila aku bersahabat dengan dia? Karena merasa ingin tahu, pula daya tarik si nona benar-benar telah melekat dalam sanuberinya, walaupun ada kemungkinan menghadapi bahaya, namun ia memutuskan besoknya akan pergi untuk menemui si nona. Dan hasilnya ternyata sangat diluar dugaannya, di tempat yang telah dijanjikan itu tidak kelihatan bayangan si nona, sebaliknya yang menunggu kedatangannya adalah 13 orang jago-jago istana yang segera mengetungnya. Dalam pertarungan sengit itu, sebagian besar musuh dapat dibinasakan olehnya, sisanya juga terluka parah, namun ia sendiri pun roboh dengan luka berat. Ada diantaranya musuh yang terluka parah itu masih meronta-ronta dan berusaha mendekat untuk membunuhnya. Tampaknya akhirnya dia pasti akan gugur bersama dengan musuh, syukurlah pada saat itu telah muncul seorang pemuda dan telah membantu membunuh musuh-musuh lain yang terluka parah, tapi masih hidup itu. Sudah tentu Yap Bohoa merasa sangat berterima kasih walaupun ia merasa luka sendiri sangat berat dan sukar tertolong pula. Pemuda penolongnya itu adalah orang yang kemudian memalsukan dia sebagai Yap Lenghang itu, namanya asli ialah Yap Tengcong, putra gubernur Siam Sai Kamsho pada waktu itu. Asal-usulnya, apalagi Yap Tengcong mengaku sebagai pahlawan pergerakan melawan kerajaan, bahkan dengan simpatik berusaha mengobati luka Yap Bohoa, mau tak mau Yap Bohoa mempercayai juga ucapannya itu sehingga memberi pesan-pesan seperlunya bila mana dirinya meninggal, bahkan menyerahkan juga surat ayahnya yang ditujukan kepada Kang Hetian. Inilah suatu kesalahan maha besar yang telah diperbuatnya. Sama sekali ia tidak menduga bahwa dia tidak lantas mati, tapi cuma pingsan saja yang terus ditinggal pergi oleh Yap Tengcong alias Yap Lenghang palsu itu. Syukur akhirnya secara kebetulan dia tertolong oleh Tabib Sakti Hoa Tianhong. Kenangan Yap Bohoa kembali terbayang kepada diri si Nona Jelita itu. Apabila dia tidak memancing aku ke gunung masjid, tentu aku takkan dikerubut musuh dan takkan terjadi pemalsuhan diriku oleh Yap Teng Chong. Kalau diusut, pangkal utama dari semua kejadian yang membuat celaka diriku adalah Nona cantik itu. Namun apakah Nona itu memang sengaja hendak membuat celaka dirinya? Pertanyaan ini dihubungkannya dengan apa yang terjadi pagi hari tadi. Hari ini untuk ketiga kalinya ia berjumpa pula dengan si Nona, tapi sekarang Nona itu membawa kawan-kawannya. Belum lagi Bohoa menegur si Nona mengenai kejadian-kejadian dahulu, tahu-tahu Nona itu sudah lantas mengerubutnya dengan marah-marah. Karena macam-macam pertanyaan yang meliputi benaknya, sedapat mungkin Bohoa masih coba bertanya, hi, hi, ada apakah kau? Belum lagi kau terangkan kejadian tempo dulu, kenapa datang-datang sudah menyerang kenalan lama? Kenalan apa segala? Aku mempunyai dendam sedalam lautan kepadamu, seru Nona itu dengan murka. Tentu saja sikap dan ucapan si Nona makin membuat sangsi Yap Bohoa, hanya orang yang membunuh orang tuanya biasanya dikatakan dendam sedalam lautan. Padahal Yap Bohoa tidak merasa punya permusuhan apa-apa dengan si Nona jago-jago istana yang pernah dibunuhnya di pegunungan masjid dahulu juga diketahui tiada seorang Pursi Heng yang pernah menjadi panglima di kota Ili, yang waktu itu diketahui telah dipindahkan ke daerah lain dan sedang dalam perjalanan menuju ke kota reja bersama keluarga. Apakah kau benar-benar putri Ili Congpeng yang dahulu saking tidak tahannya Yap Bohoa mengajukan pertanyaan. Ternyata si Nona semakin gusar dan peratnya kurang ajar. Memangnya kau sangka aku mempunyai ayah yang kedua? Keempat laki-laki tegap yang ikut mengeroyok itu pun memaki, kau telah membunuh Taijin kami, sekarang berani lagi menyebut namanya? Begitulah mereka lantas mempergencarkan serangan sehingga Bohoa terkurung rapat di tengah. Syukurlah ketika pertarungan sengit itu berlangsung, tiba-tiba datanglah Ubun Heng dan membantunya menghalau si Nona dan kawan-kawannya sehingga Bohoa juga tidak sempat memperoleh keterangan lebih lanjut tentang diri Nona si Heng itu. Sekarang Bohoa merenungkan kembali semua kejadian itu, makin dipikir makin tidak mengerti. Mengapa datang-datang Nona itu menyatakan dendam sedalam lautan padanya? Padahal semula ia sendiri yang merasa tertipu dan dijebak oleh si Nona ketika dia hampir tewas dikerubut oleh 13 jago istana. Hanya satu hal yang sudah jelas, yaitu si Nona benar adalah putri Ili Chongpeng yang bernama Heng Siu Hang dengan nama kecil Hang Koh itu. Selain itu ada pula yang membuatnya heran, yaitu ilmu silat Heng Siu Hang. Ia merasa permainan cambuknya sudah pernah dilihatnya, begitu pula. Permainan goloknya jelas mempunyai persamaan dengan ilmu pedang keluarganya sendiri. Karena hal-hal yang sukar dimengerti itu, dengan muram ia menyimpan kembali tusuk kundai emas itu, pikirnya, sekarang aku sudah tahu dia adalah putri Panglima Kerajaan, buat apa aku mesti memikirkan dia lagi? Paling penting sekarang aku harus mengawal Ubun Hiong kesucuan dan membantunya membinasakan Yap Leng Hang palsu itu. Saat itu Ubun Hiong sedang mendengkur dengan nyenyak, tiba-tiba Bo Hoa teringat sesuatu, kemudian secara diam-diam ia bangun dan keluar kemah. Besok paginya ketika Ubun Hiong mendusin ia tidak melihat Yap Bo Hoa lagi. Ia merasa heran mengapa pemuda itu diam-diam mengeluyur pergi tanpa pamit. Padahal katanya akan mengiringinya kesucuan. Segera Ubun Hiong bebenah sendiri dan meringkasi kain kemah, baru saja ia hendak berangkat, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda yang nyaring. Kiranya Yap Bo Hoa sudah kembali kau pergi mencari kuda, ujar Ubun Hiong dengan tertawa. Untuk mengimbangi kudamu yang bagus dalam perjalanan jauh ini, aku pikir harus mencari seekor kuda bagus pula, sahut Bo Hoa dengan tertawa. Bagaimana pendapatmu terhadap kudaku ini? Eh HM, bagus sekali, sungguh kuda pilihan yang jarang terdapat, sahut Ubun Hiong. Secara mendadak entah dari mana kau bisa memperolehnya. Binatang ini ku peroleh secara kebetulan saja, kata Bo Hoa. Kemarin aku lewat di suatu tempat yang bernama Ban Koh Cheng, terletak kira-kira 50 Mei dari sini. Kulihat Ban Cheng Chu dari perkampungan itu sedang menunggang kuda bagus ini, dari penyelidikanku diketahui Ban Cheng Chu itu adalah seorang tuan tanah yang suka menindas rakyat jelata. Kukira tidak ada salahnya jika aku mengambil kodanya ini. Ban Keh Cheng itu terletak tidak terlalu jauh dari Pak Hia, dahulu pun Hiong sering mendengar tentang namanya. Dengan kejut ia bertanya, apakah Ban Cheng Chu itu bernama Ban Peng Yang berjuluk Kuitin Hopak, pengaruhnya merajai Hopak? Kabarnya ilmu silatnya sangat hebat. Engkau benar-benar Mahalihai, hanya setengah malaman saja sudah berhasil menyatroni dia dan membawa lari kuda kesayangannya. Mahalihai apa sahut Bohoa tertawa. Aku cuma mencari kesempatan baik saja. Semalam dia sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya dan belum bubar sampai jauh malam. Aku pun tidak kenal Ban Cheng Chu yang berjuluk Within Hopak apa segala, hanya ada seorang yang telah mengejar aku dan menyambitkan tiga batang piau, tenaganya memang tidak lemah. Cuma sayang aku tiada tempo buat menghajarnya, kalau tidak, ada baiknya juga orang jahat yang suka menindas kaum lemah itu dilabrak sekadarnya. Menurut arah yang harus mereka tempuh, dari Titlik menuju ke Siow Kim Juan mereka memutuskan akan mengambil jalan sebelah barat laut, yaitu melalui Soasai dan Siamsai, kemudian masuk ke wilayah sucuan sebelah timur laut, akhirnya akan sampai di Siow Kim Juan. Jarak seluruhnya ada lebih 3.000 li. Mereka melarikan koda dengan cepat, sampai petang sudah lebih 300 li. Mereka lampaui dengan aman. Sepanjang jalan mereka asik bicara tentang kejadian-kejadian di dunia Kangou dan soal ilmu silat. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Pegunungan Outosan di perbatasan antara Provinsi Soasai dan Siamsai. Kalau dihitung sudah lebih setengah jalan yang mereka tempuh, mereka menduga bila tiada halangan apa-apa, dalam 10 hari lagi mereka sudah mencapai wilayah sucuan. Hari itu mereka sedang melarikan kuda mereka dengan cepat, tiba-tiba terlihat di tepi jalan ada sebuah tiang kayu berbentuk salib. Ujung tiang kayu bagian atas ada bekas dibacok senjata tajam sehingga terbelah hampir sampai bagian salib. Bohoa bersuara heran dan berkata, sepanjang jalan kita lalui dengan aman, boleh jadi hari ini akan ketemukan sesuatu di luar dugaan. Kita harus lekas lewat di daerah ini agar tidak ikut tersangkut dalam urusan orang. Tanda apakah tiang kayu itu tanya Ubun Hiong. Itulah tanda kawanan bandit hendak menyatroni sesuatu di sekitar sini dan melarang orang lain ikut campur. Akan tetapi dari tanda bacokan di atas tiang itu rupanya sudah ada orang sengaja menantang mereka, tutur Bohoa. Diharap saja pertempuran mereka tidak terjadi pada hari ini sehingga kita dapat lewat di tempat pertengkaran ini, ujar Ubun setiba mereka di bawah Gunung Seng Surya juga sudah termenam di ufuk barat. Mereka melarikan kuda dengan lebih cepat agar dapat mencapai sesuatu tempat yang cocok untuk berkemah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terlihat di depan sana pagar tembok yang tinggi melintang di jalan di mana mereka lewat. Dari bentuk temboknya, tampaknya seperti sebangsa benteng. Biasanya orang-orang yang berpengaruh atau berkuasa di daerah barat laut memang suka membangun tembok-tembok seperti benteng dalam wilayah kekuasaannya, sering kali luasnya sampai belasan li persegi, yang kecilan juga beberapa li luasnya. Di dalam benteng kurung itu mirip seperti sebuah kota dengan pemerintahan sendiri. Hal demikian mirip sekali dengan seorang gembong bandit yang berkuasa di satu pegunungan. Sesudah dekat, mereka melihat di atas pintu gerbang benteng itu terpanjang tiga huruf ukiran kuitekpo. Pintu gerbangnya tertutup rapat. Bonhoat terkesiap, pikirnya, kiranya tempat ini adalah benteng kuikohku. Kuikohku terkenal sebagai seorang berpengaruh dan disegani di daerah ini, dalam wilayah kekuasaannya seluas beberapa li, tiada seorang pun yang tidak taklu padanya sehingga mirip satu raja kecil. Di atas benteng itu rupanya ada penjaganya, sebelum Bohoa bersuara, sudah keluar beberapa orang dan mementak mereka, siapa kalian dan mau apa datang kesini? Orang lewat biasa, karena hari sudah malam, maka ingin bermalam di dalam kota, sahutubun dengan menjengkol. Hektometer, orang lewat ingin bermalam, mengapa justru datang pada malam ini? Bahkan membawa senjata pula, masakah begini kebetulan? Huh, ada lebih baik kau bicara terus terang saja, orang macam apakah kalian ini demikian semprot penjaga itu? Mendengar pertanyaan orang ada udang dibalik batu, segera menjaga 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 gangguan orang lewat yang kemalaman untuk menjaga gangguan orang jahat, membawa senjata juga jamak saja. Cuan-cuan penjaga, sungguh aku tidak paham sebab apakah malam ini kami tidak boleh masuk di dalam kota kalian? Hektometer, tidak paham? Kukira kalian sengaja berlagak pilon semprot penjaga tadi. Bilang menjaga gangguan dari orang jahat segala, kulihat kalian sendiri justru adalah penjahatnya. Boleh jadi kalian adalah metu-metu yang dikirim bandit wanita dari Hui Hang San itu. Keruan Bo Hoa sangat mendongkol, lebih-lebih Ubun Hiong, dengan murka segera ia hendak melabrak penjaga-penjaga itu. Pada saat itulah mendadak dari dalam benteng muncul pula beberapa penunggang kuda, pemimpinnya adalah seorang laki-laki berusia tahun 1930-an dan bertubuh kecil. Melihat orang itu, penjaga yang ngotot tadi segera memberi hormat dan melapor, Siao Po Chu, cuan muda penguasa benteng, ada orang memaksa hendak masuk kota, tapi hamba menyaksikan mereka adalah metu-meti musuh, harap Siao Po Chu memeriksanya sendiri. Dengan acuh-ta'acuh Siao Po Chu itu mendengu sekali, lalu ia melirik hina kepada Yak Bo Ho A dan Ubun Hiong. Tiba-tiba pandangannya tertarik pada kuda tunggangan Yak Bo Ho A, bentaknya segera, kalian berdua bangsa cilik ini masih berani pura-pura sebagai orang lewat di sini? Hektometer, ingin ku tanya, dari manakah kalian mendapatkan kuda ini? Sungguh besar amat nyali kalian, sampai-sampai kuda kesayangan Ban Cheng Chu juga kalian curi. Kiranya antara Ban Keh Cheng dan Kui Tek Po memang ada hubungan baik, maka Siao Po Chu itu cukup kenal kuda kesayangan Ban Cheng Chu yang mempunyai warna bulu khas itu. Agaknya Siao Po Chu itu pun memiliki kepandayan lumayan, ia tidak pandang sebelah metuk kepada kedua bangsa cilik itu. Tanpa berbicara lagi segera cambuk kudanya menyabet ke arah Yak Bo Ho A, beberapa pengiringnya juga tidak tinggal diam, serentak mereka lantas menyerbu Ubun Hyong. Bagus seru Bo Ho A sambil mengayun cambuknya sehingga ujung kedua cambuk saling libat. Siao Po Chu itu memang mempunyai sedikit kepandayan lumayan, tapi mana sanggup melawan tenaga Bo Ho A yang kuat, sekali betut saja Siao Po Chu itu sudah kena diseret jatuh ke bawah kuda. Pengiring-pengiringnya lebih celaka lagi, hanya beberapa kali gebrakan saja mereka sudah dibikin kocar kacir oleh Ubun Hyong. Lekas Siao Po Chu itu merangkak bangun dan lari masuk ke dalam benteng diikuti bergundalnya. Bagus kalian bangsat-bangsat cilik ini, janganlah lari jika kalian tidak takut mampus teriak Siao Po Chu itu sambil menghilang di dalam benteng dan menutup rapat kembali pintu gerbangnya. Dia suruh orang lain jangan lari, tapi dia sendiri sudah lari lebih dulu. Sesudah naik ke atas benteng, segera Siao Po Chu itu membunyikan tanda bahaya sambil memerintahkan penjaga menghamburkan anak panah. Karena tidak ingin terlibat dalam persengketaan dengan mereka, segera Bo Hoa mengajak Ubun Hyong kabur. Sementara itu matahari sudah terbenam lama, hari sudah remang-remang. Mereka mendaki bukit dan ternyata pihak benteng tidak ada yang mengejar, mereka lantas berhenti untuk berunding. Rupanya mereka harus berjaga kemungkinan diserbu apa yang disebut kawanan bandit dari Hui Hang San, maka mereka tidak mengejar kita, demikian kata Bo Hoa. Jalan yang baik sekarang terpaksa harus mengambil jalan berputar yang lebih jauh hampir seratus li. Mungkin kau belum paham jalan mengitar ini, biarlah aku melukiskan bagimu. Ia jemput sebatang ranting, lalu melukiskan peta jalan di atas tanah, katanya, dari sini ke barat, sesudah memutar kebalik gunung terus menyusur ke selatan, di sana ada suatu jalan raya, lalu ke barat lagi kira-kira lebih 20 li akan sampailah di suatu kota kecil bernama Oh Lyong Toh, disitulah boleh kau bermalam dan menunggu aku. Hah, apakah kau tidak ikut berangkat bersama tanya Ubun Hiong kaget. Tidak, aku masih ada sedikit urusan yang harusku selesaikan di dalam benteng itu, kau boleh berangkat lebih dulu, besok kita bertemu lagi di Oh Lyong Toh, Sahut Boho A. Yap toh aku, tidakkah lebih baik aku tetap tinggal bersama kau, sedikit banyak aku pun dapat membantu kau? Tidak, apakah kau sudah lupa bahwa kau mempunyai tugas penting yang harus segera diselesaikan di Siou Kim Juan? Bila mana kita terhalang di sini, siapa lagi yang akan menyelesaikan tugasmu itu? Ubun Hiong melengak, apa yang diucapkan Boho A. memang betul. Apalagi entah urusan pribadi apa yang akan diselesaikan Yap Boho A. Ia tidak enak untuk bertanya terus terang padanya. Terpaksa ia menjawab, baiklah, jika begitu aku akan berangkat lebih dulu. Hendaklah engkau berhati-hati saja. Terima kasih, Sahut Boho A. Malam ini pun aku tidak perlu pakai kuda, maka kudaku ini tolong dibawa saja sekalian. Baiklah, sampai bertemu pula besok, seru Bun Hiong sambil mencemplak ke atas kuda, di belakang mengikut kuda merah milik Yap Boho A. Tinggal Boho A. Sendirian berdiri di atas bukit memandang jauh ke arah Kuitekpo, ia pikir, mengapa timbul pikiranku yang aneh terhadap benteng itu. Jika dugaanku salah dan bandit wanita itu ternyata bukan dia, maka ini benar-benar runyam dan menertawakan. Kiranya dari kejadian tadi, Boho A. menjadi sangsi jangan-jangan bandit wanita dari Hui Hang San seperti apa yang dikatakan penjaga Kuitekpo tadi adalah Heng Siu Hang Si Nona yang telah tiga kali bertemu dengan dia sejak beberapa tahun yang lampau itu. Sanksinya itu didasarkan terutama kepada gada bersalip yang tertancap di tepi jalan itu, bentuk gada itu serupa dengan gada yang digunakan keempat laki-laki yang mengiringi Heng akan menyatroninya lagi di depan sana, tapi sampai saat ini masih belum muncul. Cuma ia pun merasa geli apakah mungkin putri seorang Panglima perang sekarang bisa berubah menjadi bandit? Sementara itu Seng Dewi malam sudah menongol, bundar dan terang. Bohoa mengeluarkan sepasang tusuk kundai emas itu dan memandangnya sejenak, akhirnya ia ambil keputusan, tak peduli apakah dia atau bukan, malam ini juga aku harus menyelidiki soal ini dengan jelas. Segera ia mengeluarkan sebutirih Yong Tan, obat rias, ia mencari sedikit air dan diaduknya obat itu, lalu dipoles mukanya sendiri sehingga wajahnya sukar dikenal lagi. Ia coba mengamat amati keadaan sekitar benteng itu, dari jalan depan terang tak bisa dimasuki. Kanan kiri benteng itu adalah tanah pegunungan yang terjal, namun hal ini bukan halangan baginya, dengan ginkang yang tinggi segera ia turun dari tempat yang terjal itu. Sepanjang jalan tiada rintangan apa-apa. Walaupun terkadang juga ada penjaganya, tapi dengan enteng sekali bohoa sudah melayang lewat. Ada juga satu-dua penjaga yang kepergok, tapi dengan mudah saja sudah dibereskan oleh pemuda itu. Ketika hampir mencapai tembok benteng, tiba-tiba di angkasa bertaburan bunga api yang terang dan aneka warna yang indah. Baru sekarang bohoa ingat bahwa malam itu adalah malam cap gaumah, rupanya di dalam benteng itu rakyat sedang merayakan malam tradisional itu. Suasana pestapora di dalam benteng itu memudahkan yap bohoa untuk menyusup ke dalam kota, dia terus melintasi tembok benteng dan menyusup kota. Pusat Kuitekpo itu adalah sebuah kota yang ramai, jalan menuju ke pusat. Kota lebih dulu harus melalui beberapa kampung pinggiran di mana suasana juga diliputi kegembiraan, terutama kaum anak-anak yang ribut ingin pergi melihat kembang api yang indah itu. Bohoa mencampurkan diri dengan orang-orang kampung yang berbondong-bondong keluar melihat keramaian, sampai di suatu jalan simpang, dari sana muncul serombongan orang dengan suara tetabuhan yang gemuruh. Orang-orang itu menyamar dalam macam-macam corak, ada yang menyamar sebagai setan jangkung hitam putih dengan memakai kaki panjang dari kayu, egrang, ada pula yang menyaru sebagai setan perempuan dengan lidah menjulur panjang untuk menakuti anak-anak yang beramai-ramai mengintil dari belakang. Didengarlah beberapa orang di sampingnya sedang mengobrol, ha, rombongan ini bukankah keluarga cu bersaudara yang belum lama menetap di sini? Biasanya mereka tidak berhubungan dengan kui pocu, mengapa malam ini mereka pun ikut meramaikan pesta cap gaun ini bagi kui pocu? Sebagai seorang berpengalaman, bohoa melihat rombongan penyamar itu rata-rata kuat dan tangkas, bagian pinggang pakaian mereka agak melambung, terang di dalamnya tersembunyi senjata. Lalu terdengar seorang lagi berkata, kabarnya ada bandit wanita dari Hui Hang San hendak menyatroni kui pocu, entah maksud tujuannya melulu hendak mengacau kepada kui pocu saja atau akan menyerbu benteng ini secara umum. Sebagai rakyat jelata, aku justru tidak percaya ada kawanan bandit yang mau mengincar kita. Sesungguhnya kita pun tidak ada harganya menjual nyawa bagi kepentingan keluarga kuwi SSST, jangan sembarangan omong demikian desis kawannya sambil melirik ke arah yak bohoa yang berjalan di sebelahnya. Maka laki-laki pertama tadi tidak berani bicara lebih banyak lagi ketika melihat bohoa berada di samping mereka. Toako ini berasal dari kampung mana? Mengapa jarang kelihatan demikian ia coba mengada-ada mengajak bicara kepada bohoa? Oh, aku memang tinggal di atas gunung dan jarang turun ke kota sahut bohoa samar-samar. Ah, kiranya adalah pemburu yang tinggal di gunung, pantas kita tidak saling kenal, kata laki-laki tadi sambil menyengir. Paling akhir ini tinggal di gunung juga tidak aman, sering diganggu orang jahat, maka mumpung hari raya, iseng-iseng pesiar ke kota, kata bohoa pura-pura. Jangankan cuma orang gunung seperti yang selama ini malang melintang di dunia kangong, siapa tahu kali ini bandit wanita dari Hui Hang San ternyata berani menantang beliau, tutur orang itu. Sudah tentu Kui Po Chu tidak pandang sebelah metuk kepada bandit-bandit yang tak berarti itu, beliau justru sengaja merayakan pesta Cap Gaon meh tahun ini secara besar-besaran untuk memperlihatkan wibawanya. Dalam pada itu orang-orang semakin membanjir dan datang dari berbagai jurusan menuju ke pusat kota, bohoa mencampurkan diri dengan halayak ramai dan maju terus ke depan. Sampai di pintu masuk sebelah barat, dilihatnya di situ dibangun sebuah barak untuk kandang kuda, padahal di depannya adalah gedung-gedung yang megah. Entah berapa banyak kuda yang berada di kandang itu, ia heran, biasanya kandang kuda dibuat di tempat yang terpencil, mengapa sekarang berada di tengah tempat keramaian lah coba bertanya pada orang di sebelahnya. Bangunan ini hanya untuk sementara saja, tutur orang itu. Yaitu disediakan bagi para petugas, bila perlu dapat segera berkuda untuk bertempur melawan kawanan bandit. Kui pocu kami selama ini telah malang melintang di dunia kangung. Gedung kediaman Kui Koh terletak di pusat kota itu, di depannya adalah sebuah lapangan luas dengan enam jalan besar yang mengarah ke berbagai penjuru di mana ada lagi jalan-jalan simpang. Di depan gedung kediaman keluarga Kui itu adalah sebuah ruang pendopo yang luas dan di bawahnya adalah undakan batu puluhan tingkat. Di tengah pendopo itu tersedia lima kursi besar dan yang duduk di tengah-tengah adalah Kui Koh Ku, pemilik dan penguasa kerajaan benteng itu. Di kanan kirinya berduduk empat orang jago pengawalnya, semuanya adalah tokoh-tokoh Kangowi yang terkenal, makanya dipandang sebagai tamu terhormat. Dari jauh Yap Boho A dapat mengenali dua orang di antaranya. Seorang bernama Chin Cucun berjuluk Malaikat Maut Hitam dan yang lain bernama Ciu Ting berjuluk Malaikat Bertenaga Raksasa. Diam-diam Boho A membatin, pantas begini besar pengaruh Kui Tekpo, kiranya di antara begundalnya terdapat pula dua benggolan Kangowi ini. Entah bandit wanita yang akan menyatroni benteng malam ini adalah Heng Siu Hang atau bukan? Jika dia tentu akan ketemu lawan tangguh seperti Chin Cucun dan Ciu Ting, belum lagi kedua jago lain yang tak dikenal itu. Di ruang pendopo itu selain Kui Pochu dan keempat jagonya, kedua samping masih berdiri pula orang banyak. Putranya, Kui Sioleng, juga berada di antara orang-orang yang berdiri itu. Sementara itu orang-orang yang ikut meramaikan pesta Cap Gaumeh itu sudah berkumpul, segera akan dimulai pawa dengan macam-macam tontonan dan lampion-lampion yang indah. Ada rombongan yang men barong se, ada tarian liong, naga, dan macam-macam lagi. Kelihatan juga keluar Gacu bersaudara yang menyamar sebagai setan jangkung serta setan wanita itu pun bercampur di barisan pawai. Sementara itu rembulan sudah menghias di tengah Cakrawala, hari sudah tengah malam. Saat itulah puncak keramaian Cap Gaumeh. Suara tambur dan gembreng berbunyi riuh ramai memekakan telinga, kembang api bertaburan di udara laksana berjuta-juta bintang. Dengan perasaan bimbang bohoa mendesak di antara orang banyak dan mendekati unda-undakan batu pendopo itu, dilihatnya Kui Kohku sedang menikmati keramaian itu dengan riangnya dan terkadang mengeluarkan suara tawa bersama orang-orang di sekitarnya. Mendadak terdengar si malaikat maut hitam Chin Cucun bergelak tertawa, lalu berkata, hahaha, rupanya bandit wanita itu cukup tahu diri, agaknya malam ini dia tidak berani datang. Kalau berani datang, hektometer, tanggung akan ku bekuk dan ku persembahkan kepada si Opochu. Terdengar Kui Kohku mendengus, katanya, binatang ini pun keterlaluan, putri keluarga baik-baik dan terhormat dia tidak mau, dia justru penujui seorang bandit. Dasar bandit wanita itu pun tidak kenal maksud baik orang, bukan saja tidak menerima lamaranku. Sebaliknya malah mengancam akan mengacau ke sini. Hektometer, celakalah kalau punya menantu perempuan seperti itu. Kalau dia benar-benar berani datang, sesudah dibekuk nanti biarlah dia dihajar adat supaya tahu rasa. Tapi kabarnya bandit wanita itu bukan sembelarangan bandit, ujar Chin Cucun. Oh, kau tahu asal-usulnya tanya Kui Kohku. Ya, kabarnya dia berasal dari keluarga pembesar. Negeri, sahut Cucun, lalu ia menempelkan mulutnya ke tepi telinga Kui Kohku dan entah apa yang dibisikkan. Walaupun ucapan Chin Cucun itu kemudian dibikin lirih, tapi sayut-sayut masih dapat ditangkap yak bahwa ia terkejut dan bergirang pula, hatinya menjadi berdebar-debar, pikirnya, bandit wanita berasal dari keluarga pembesar, siapa lagi kalau bukan dia. Tiba-tiba kelihatan seorang berlari ke atas undak-undakan secara tergesa-gesa, lalu menjura di hadapan Kui Kohku dan entah apa yang dilaporkan. Habis itu tampak Kui Kohku lantas berbangkit, sinar matanya yang berjelilatan memandang Kian kemari di sekitar lapangan, lalu dia turun ke bawah undak-undakan dengan diikuti keempat jagonya. Saat itu pawai kebetulan sampai pada rombongan keluarga cu bersaudara, kedua saudara si Chu yang menyaru sebagai setan jangkung hitam putih itu sedang menguber-uber seorang yang menyamar sebagai setan perempuan dengan lidahnya yang menjulur panjang. Waktu melihat Kui Kohku mendekat di lapangan, segera setan wanita itu berlari-lari ke depannya dengan diuber oleh kedua setan jangkung. Setiba di depan Kui Kohku dengan memencet hidungnya setan perempuan itu mengeluarkan suaranya yang melengking, kematian hamba terlalu penasaran di dunia sukar mendapatkan keadilan di akhirat juga diuber-uber Mohon Lau Po Chu Sudi membela keadilan dari belakang kedua setan jangkung hitam putih samaran kedua bersaudara Chu juga sudah menyusul tiba mereka berteriak Raja akhirat sudah menentukan kematianmu siapa lagi yang berani menghidupkan kau penonton penonton mengira rombongan pemain keluarga Chu itu mendadak mengeluarkan adegan yang lucu maka tertawalah mereka dengan riuh kuikohku tampak senyum tak senyum ia menoleh dan berkata Chin Lotoa coba kau saja yang memberi keadilan baik sahut Chin Cucun si malekat maut hitam mendadak ia melompat maju terus mencengkeram ke batok kepala setan perempuan itu lekas setan perempuan itu menundukan kepala hingga cengkeraman Chin cucun itu mengenai rambutnya di luar dugaan rambutnya tahu-tahu mengelotok lepas kiranya setan perempuan itu memakai rambut palsu keruan setan perempuan itu terkejut namun Chin cucun tidak berhenti sampai di situ saja cepat ia menjamret pula bajunya terus ditarik hingga robek maka tertampaklah dadanya yang lapang terang dia seorang laki-laki yang menyamar sebagai setan perempuan ada apakah kalian ini sungguh kalian terlalu menghina orang demikian kedua saudara si cu yang menyamar sebagai setan hitam putih itu berkau-kau marah terpaksa kuikoh tampil kemuka katanya untuk melerai hendaklah kedua saudara cu maklum karena malam ini ada kemungkinan akan dikacau oleh bandit wanita dari Hui Hang San maka Chin Hyante terpaksa mesti lebih waspada rupanya dia telah salah duga kawan mu ini sebagai samaran bandit wanita itu baru sekarang Yap Bohoa paham sebabnya Chin cucun mendadak membuka kedok setan perempuan tadi kiranya disangka samaran bandit wanita dari Hui Hang San sudah tentu yang paling penasaran adalah orang yang menyaru sebagai setan perempuan tadi dengan nekat ia lantas menubruk ke arah Chin cucun namun dengan sedikit mengegos dan sengkelit saja tau-tau orang itu malah kena dilempar pergi selagi kedua saudara cu berkau-kau marah sebaliknya Kui Kuh dan kawan-kawannya bergelap tertawa pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara lengking seorang ini dia bandit wanita dari Hui Hang San berada di sini mendengar suara yang telah dikenalnya itu kejut dan girang pula berboh waktu ia menoleh dilihatnya dari atas papan figura yang melintang tinggi di atas ruangan pendopo sana telah melompat keluar seorang wanita bersenjata sepasang golok pendek dan panjang siapa lagi diakalau bukan Hang Siu Hang yang diharapkannya sejak tadi kiranya sejak tadi Hang Siu Hang sudah menyelundup ke situ dan bersembunyi di tempat yang tak terduga saat itu Siao Pochukui Siao Leng masih berdiri di undakan batu sebelah belakang maka orang yang menjadi sasaran serbuan pertama oleh Hang Siu Hang adalah dia cuma sayang serangan Hang Siu Hang itu tidak dilakukan secara menyergap lebih dulu ia sengaja mengeluarkan suara sehingga musuh-musuhnya sempat berpaling maka Ciu Ting si malaikat bertenaga raksasa yang berdiri lebih dekat dengan Kui Siao Leng cepat memburu maju dan melontarkan suatu pukulan namun begitu datangnya Hang Siu Hang benar-benar cepat luar biasa sebelah goloknya sudah lantas membacok hingga Kui Siao Leng kontan menggeletak cuma sayang bacokan itu tidak mengenai tempat bahaya karena guncangan tenaga pukulan Ciu Ting bacokan Heng Siu Hang itu hanya melukai bahu sasarannya dengan menjerit Kui Siao Leng terguling ke bawah undak-undakan batu di sebelah sana Ciu Ting dengan diikuti dua orang kawannya lagi sudah lantas memburu tiba Kui Bahaya Keruan suasan nari yang gembira tadi seketika berubah menjadi kacau balau Penonton hiruk pikuk berlari pulang Anak buah Kui Koh ku yang tersebar di segenap penjuru beramai-ramai mengurung ke arah pendopo Tangkap bandit wanita itu tangkap teriak Kui Koh dengan murka Kau telah menghina kami dan lantas menganggap habis perkara sampai di sini saja bentak Culo Toa yang menyaru sebagai setan jangkung hitam mendadak ia angkat kain bajunya ke atas dengan satu lompatan dengan cepat mereka mematahkan kayu-kayu itu kiranya di dalamnya tersimpan senjata sepasang gaetan serentak mereka menerjang ke arah Kui Koh Ku Culo Ji yang menyaru jadi setan jangkung putih juga berbuat sama dari dalam kaki kayunya telah dikeluarkan senjata menerjang ke arah Kui Koh Ku Namun dengan cepat Chin Cucun telah melompat maju mengadang di depan kedua saudara Chu Senjata yang dipakai Chin Cucun adalah Toya Untiran Rotan sekali bergerak lebih dulu ia gentak tongkat Culo Toa ke samping menyusul ujung Toyanya lantas menyapu untuk menangkis pergi sepasang gaetan Culo Ji Kui Koh Ku sendiri tiada pikiran buat bertempur dengan rombongan kedua saudara Chu itu cepat ia hendak menyingkir tapi mendadak orang yang menyaru sebagai setan wanita tadi muncul dari penonton penonton yang lari tunggang langgang sehingga tepat kepergok dengan Kui Koh Ku Bayar kembali jiwaku teriak orang itu dengan nada seram berbareng itu lidah palsu yang menjulur panjang itu mendadak tergigit putus terus disemburkan kearah Kui Koh Ku serangan kere demikian benar-benar di luar dugaan siapapun juga dan baru saja ia melenggong kaget tahu-tahu bajunya sudah berlepotan darah bahunya juga telah tertusuk oleh lidah putus itu dan terasa agak linung kiranya lidah yang gemelantung itu sebenarnya adalah sebilah belati kecil yang berbisa untunglah Kui Koh Ku berlatih ilmu tiat posan begitu menyentuh tubuhnya belati itu lantas jatuh ke tanah kau men gelap apa bentak Kui Koh Ku dengan gusar sambil menghantam kontan setan wanita kena dipukul terguling tapi ia pun tidak sempat meminasakannya segera ia berlari pula ke depan pada saat itulah tiba-tiba tertampak api mengangam membumbung ke langit dari dalam pendopo tadi telah menerjang keluar pula beberapa orang empat orang laki-laki di antaranya memakai senjata yang sama yaitu gada bergigi selain itu adalah dua wanita muda berdandan sebagai dayang dan bersenjata golok kiranya mereka juga telah bersembunyi di situ bersama Heng Siu Hong waktu itu Heng Siu Hong sedang dikerubut oleh tiga jagoan sewaan Kui Koh Ku dengan datangnya bala bantuan itu segera ia mempercepat serangannya goloknya yang panjang membacok golok yang pendek terus menusuk seret-seret tahu-tahu Toya Chiu Ting tersampuk ke samping menyusul tulang undaknya sudah terbacok kedua kawannya tidak sempat menolongnya lagi karena sedang dikerubut oleh anak buah Heng Siu Hong setelah merobohkan Chiu Ting tanpa menghiraukan mati hidupnya lagi segera Heng Siu Hong melompat ke bawah undak-undakan untuk menguber Kui Siu Leng pada saat itu Kui Siu Leng baru saja merangkak bangun dan hendak mengerahkan begundalnya tapi tahu-tahu Heng Siu Hong sudah memburu sampai di belakangnya dengan golok membacok saat itu Kui Koh ku kira-kira belasan meter jauhnya dari situ melihat putranya terancam bahaya sambil menggertak goloknya lantas ditimpukan sekuatnya karena Heng Siu Hong sedang melontarkan serangan dan sedetik lagi tentu jiwa sasarannya bisa dibikin melayang tapi ia pun terkesiap ketika mendengar angin keras menyambar dari samping untuk menangkis atau menghindar terpaksa ia harus menarik kembali pula serangannya pada saat hampir bersamaan itulah sekonyong-konyong terdengar suara mendenging dan tering entah dari mana datangnya sebuah senjata rahasia kecil telah berhasil membentur golok yang ditimpukan kuih ku itu sehingga golok itu terpental ke samping sedikit tayal itu saja bacokan heng siu hang tadi menjadi agak melemceng ia tertegun sebentar sehingga kuih siu leng sempat mencondong tubuhnya ke depan namun tidak urung punggungnya terbacok juga sehingga terluka parah kontan ia menjerit dan terguling ketika heng siu hang menoleh dilihatnya sesuatu benda kecil tepat jatuh di sampingnya ia menjemputnya kiranya adalah sebuah tusuk tisi nona entah girang entah kejut kiranya dia juga berada di sini dia adalah musuhku mengapa malah membantu aku demikian pikirnya dalam pada itu kuih kuh ku sudah memburu tiba melihat putranya roboh bermandikan darah ia menjadi murka bang satu wanita biar ku cincang tubuh mu teriaknya sambil menerjang maju tua bang biar ku kirim kau ke akhirat bersama binat tang kecil itu bentak heng siu heng sambil memutar sepasang goloknya dengan kencang seketika kuih kuh terkurung rapat di bawah sinar goloknya ternyata kuih kuh sama sekali tidak gentar dengan bertangan kosong segera ia hendak merebut golok heng siu heng akan tetapi mendadak ia merasa lengan kirinya agak pegal dan kurang leluasa bergerak rupanya tadi dia cacat tapi sedikit lecet saja racun sudah mengganggu kekuatan lengannya itu dalam pada itu serangan serangan heng siu heng sudah membadai datangnya terpaksa kuih kuh melayani dengan sebelah tangan saja dan sudah tentu hal ini sangat tidak menguntungkan dia untung baginya pada saat itu cin cucun telah berhasil mendesak mundur kedua saudara cu dan memburu datang untuk membantu bangsa wanita ini serahkan padaku saja kuih to aku seru cin cucun sekali putar toyarotannya plak kontan kedua golok heng siuh heng kena disampuk pergi sehingga kuih kuh terhindar dari ancaman maut malam ini kalau kita tidak menangkap hidup-hidup bangsa wanita ini tentu lenyaplah nama baik kuih tek po selama ini seru kuih kuh dalam keadaan demikian apakah kita perlu bicara tentang peraturan kang kuh lagi rupanya kuih kuh menjadi nekat dan gemas karena bentengnya diobrak abrik putranya terluka parah dan entah hidup atau mati saking murkanya ia tidak menjaga harga diri lagi dan bermaksud mengerubut heng siuh hang yang masih muda belia itu permainan toyarotan cin cucun itu terhitung suatu kepandaian dayanya dan sangat lihai untuk satu lawan satu saja heng siuh hang tak bisa menang apalagi sekarang dikerubut dalam pada itu di tanah lapang itu pun sudah terjadi pertempuran gaduh anak buah kuikoh ku sebagian sibuk memadamkan api sebagian lagi harus menghadapi kelompok rombongan persaudaraan cu keempat jago bersenjata gada bergigi dan duada yang pribadi heng siuh hang ketika melihat tuan putri mereka dikerubut cepat kedua dayang itu melepaskan diri dari kalangan pertempuran mereka dan memburu datang untuk membantu tuan putrinya maka heng siuh hang menjadi longgar ia sempat mengeluarkan sebuah tanduk kerbau terus ditiup dan mengeluarkan suara tutuk yang keras dan berkumandang jauh hektometer apa yang kau ceritkan biarpun kau memanggil bala bantuan juga tak berguna apakah kau kira bentengku ini mudah dibobol jengek kuikohku terkan kuikohku memang benar heng siuh hang memang sedang meminta bala bantuan dengan suara tiupan tadi kiranya penyerangan terhadap witekpo kali ini sebelumnya sudah direncanakan dengan baik dengan bersekongkol dengan kedua saudara cu anak buah heng siuh hang telah bersiap akan menyerbu masuk ke dalam benteng melalui suatu jurusan yang penjagaannya agak longgar apabila kelihatan api sudah mulai membakar di ruang pendopong akan tetapi sekarang api sudah menyala setian lamanya dan bala bantuan dari luar itu masih belum kelihatan diam diang heng siuh hang menduga mungkin telah terjadi sesuatu ia menjadi gelisah namun dia masih coba meniup tanduknya untuk memanggil bala bantuan itu ia tak bisa meniup tanduknya lebih lama lagi karena segera Chin cucun telah menyerangnya dan dia terpaksa harus menangkis di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba tertampak dua penunggang kuda berlari datang seorang diantaranya telah memberi lapor kepada Kui Kuh Kuh Pucu ada berita baik kawanan bandit Hwi Hang San telah berusaha melintasi selat Teg Hong Kiap untung kepergok oleh Losuhu dari Ban Keh Ceng yang kebetulan lewat sekarang kawanan bandit itu sudah terkepung di sana tanggung mereka takkan lolos seorang pun laki-laki yang satunya segera melompat turun dari kuda dan berseru kedatanganku sebenarnya hendak minta bantuan tak tersangka di sini juga sedang direcoki orang jahat tanpa sengaja aku malah sudah berjasa bagi Kui Pucu kiranya orang yang lapor tadi adalah anak buah Kui Koh ku sedang laki-laki yang belakangan ini adalah Lo Jin Kiat jago sewaan Ban Pengya pemilik perkampungan Ban Keh Ceng yang kuda kesayangannya dicuri oleh Yap Bo Hoa itu secara kebetulan Lo Jin Kiat memergoki Laskar Heng Siu Hang yang sedang bersiap di tengah Selat Gunung dan menunggu isyarat pimpinan mereka Diam-diam Lo Jin Kiat menyampaikan berita dari apa yang dilihatnya itu kepada Laskar Kui Koh ku yang menjaga tidak jauh dari Selat Gunung itu sehingga Laskar Heng Siu Hang kena dikurung di tengah Selat Gunung Maka dengan girang Kui Koh ku menanggapi bagus lo suhu jasamu ini tentu akan kubalas dengan pantas Chin cucun adalah sahabat Lajin Kiat dengan tertawa ia ikut bicara kedatangan mu ini sangat kebetulan lo apakah kau tidak ingin berjasa lebih banyak lagi itulah hadiahnya dua daya yang molek itu kau senang tidak dasar Lajin Kiat memang gemar pipi licin ia bergelak tertawa mendengar itu sahutnya terima kasih cinta aku kita adalah orang sendiri bila ada kesukaran tentu dipikul bersama habis berkata segera ia ikut menerjang ke kalangan pertempuran memangnya Heng Siu Hang sudah kewalahan sekarang pihak lawan bertambah lagi seorang jago keruan ia tambah repot nona Heng tiba-tiba Chin cucun berseru dengan cengar cengir aku sudah tahu asal usulmu kau adalah putri seorang compeng yang mulia buat apa mesti bertempur mati-matian dan rela menjadi kaum bandit tidakkah lebih baik kau terima lamaran siopo cu kami tanggung kau hidup senang bahagia tutup bacotmu bentak Heng Siu Hang dengan murka segera sepasang goloknya diputar cepat dengan mati-matian ia menerjang memangnya Chin cucun memancing ngamukan Heng Siu Hang dalam keadaan kalap nona itu tentu akan lebih mudah dibekuk terang mendadak golok Heng Siu Menyusul Toyarotan Chin cucun sudah lantas mengempelang dari atas serunya sambil tertawa terkekeh nona Heng sekarang biarpun kau mau menurut juga sudah terlambat pada saat itu juga sekonyong terdengar suara kuda meringkik ramai dengan suara gemuruh lari binatang binatang itu seakan beratus ribu pasukan berkuda di medan pertempuran sedikit Chin cucun tercengang kesempatan itu telah digunakan oleh Heng Siu Heng untuk melompat ke samping dalam pada itu terdengar ada orang berteriak ini dia orang-orang gagah dari Hui Hang San mana itu tua bangka Shik Kui dan putra anjingnya keruan Kui Koh terperanjat waktu ia berpaling kiranya barak darurat yang digunakan sebagai kandang kuda itu telah terbakar beratus ratus ekor kuda itu laris serabutan seperti gila menerjang ke sana sini di tanah lapang itu tentu saja medan pertempuran itu menjadi kacau banyak anak buah Kui Koh ku sendiri yang diseruduk dan disepak terguling oleh kuda-kuda binel itu kiranya Yap Boho yang telah melakukan sabotase itu ia lihat kedudukan pihak Heng Siu Hang tidak menguntungkan untuk menolongnya dengan tenaga sendiri juga sukar tiba-tiba ia mendapat akal ia menyusup ke barak darurat itu belasan penjaga disitu disergapnya dengan totokan-totokan kilat sehingga tak bisa berkutik ia membakar barak itu lalu pantat kuda-kuda itu ditusuk dengan pedang karena kesakitan kuda-kuda itu lantas berjingkrak dan meringkik terus berlari menerjang kian kemari seperti kesetanan asal ketemu orang lantas menyepak tanpa membedakan kawan atau lawan kebakaran dan belum sempat dipadamkan sekarang api berkobar lagi di lain tempat keruan suasana tambah kacau balau banyak anak buah kuikohku yang lari tunggang langgang mencari selamat tangkap dulu bangsa wanita ini mati atau hidup hadiah disediakan kepada siapapun yang berjasa seru kuikohku untuk memberi semangat kepada begundalnya baik seru chin cucun toyanya mencambuk golok panjang menghantam pula dengan sebelah telapak tangannya kelihatan telapak tangannya hitam hangus kiranya dia memiliki pukulan telapak tangan berbisa makanya orang memberi julukan hekset sin atau si malaikat maut hitam namun sebelum heng siu hang menangkis tiba-tiba sejalur sinar remas menyambar tiba kiranya yak bohoa sudah menyambitkan sebuah tusuk kundai sebagai senjata rahasia untuk menolong si nona tusuk kundai itu mengincar titik darah di tengah telapak tangan cincucun jika kena pasti punah segenap ilmu telapak tangan berbisa yang dilatihnya itu sebagai seorang jagoan cincucun terkesiap juga mendengar sambaran tusuk kundai yang membawa suara mendesing itu cepat ia menarik kembali tangannya pada saat lain tau yak bohoa sudah memburu tiba terdapat seorang pengiring kui siaoleng yang kenal yak bohoa ia berteriak teriak itu dia bocah yang membuat onar tadi kurang ajar bangsat cilik semacam kau juga berani main gila disini bentak kui kohku dengan gusar berbareng ia terus menghantam dengan ilmu pukulan tai ii kakim kong chiang pukulan tenaga raksasa hektometer ada ubi ada talas kalau diberi harus dibalas ini kau pun terima pukulanku sahut tiap bohoa dan pada saat yang hampir bersamaan ia pun melontarkan pukulan pan yak chiang hoat ajaran ayahnya yang dirasyat penaga pukulan pan yak chiang itu paling lihai buat menggetar putuskan urat nadilawan biarpun kui kohku juga bukan jago silat rendahan toh tak tahan juga begitu kedua tangan beradu biang seluruh badan kui kohku tergetar darah bergolak dalam rongga dadanya dan hampir hampir menyembur keluar keruan kagetnya tidak kepalang lekas ia melompat ke samping untuk melancarkan napasnya melihat majikannya kecundang cepat cin cucun meninggalkan heng siuh hong ia putar toyanya terus menyerampang kaki yap bohoa sambil meloncat ke atas yap bohoa juga sudah melolos pedangnya sekali menyambar dalam sejurus saja pedangnya telah mengancam tujuh tempat hiatu di tubuh cin cucun cin cucun tahu telah ketemu lawan tangguh dari menyerang terpaksa menjaga diri ia putar toyanya dengan kencang sambil melangkah mundur yap bohoa tidak mendesak lebih jauh tapi sebelah kakinya lantas menyungkit sehingga golok pendek milik heng siuh yang jatuh tadi mencelat ke arah si nona katanya nona heng terima kembali senjatamu pikiran heng siuh hang gelisah tak keruan dia bingung apakah masih benci atau mesti berterima kasih kepada pemuda itu namun tidak urung ia menangkap juga golok pendek itu dengan muka bersemu merah lalu ia berputar ke sana untuk membantu kedua dayangnya pada kesempatan itu pula bohoa sempat menjemput kembali tusuk kunda yang disambitkan tadi dan disimpan kembali untuk dipulangkan kepada heng siuh hang pada kesempatan lain habis itu segera ia mengayun pedangnya menerjang pula ke arah cin cucun di sebelah sana lojin kiat menjadi kebuakan diterjang oleh heng siuh apalagi dikenalnya pula bahwa yak bohoa adalah pencuri kuda yang lihai itu keruan ia bertambah jari karena sudah merasakan betapa liatnya yak bohoa dan karena gugupnya sedikit meleng saja bahunya telah kena ditabas oleh golok heng siuh heng lekas ia lari menyingkir ke samping sesudah bersatu dengan kedua dayangnya heng siuh heng melihat keempat pengawalnya yang bersenjata gada bergigi itu pun sudah menerjang keluar dari kepungan untuk bergabung dengan dia hanya satu saja diantara keempat orang itu yang terluka ringan yang lain tidak mengalami cidra apa-apa dalam pada itu suasana pertempuran sudah agak reda hanya tinggal sebagian kuda binal tadi yang masih berlari-lari kian kemari tak teratur anak buah kuikohku juga ada sebagian yang telah kabur mencari selamat kuikohku sangat gusar ia perintahkan orang membunyikan tanda berkumpul ia hendak menghimpun pasukannya untuk mengejar Heng Siu Hong Heng Siu Hong sendiri karena ingin pergi menolong laskarnya yang terkurung di selat gunung pula keadaan pertempuran juga tidak menguntungkan bila mana sampai terkepung lagi tentu akan sukar meloloskan diri segera ia memberi tanda agar kawan-kawannya merebut kuda dan menerjang keluar dari benteng kuitekpo sambil melarikan kudanya dia masih sempat berteriak dengarkan tua bangka si kui hari ini kami hanya memberi hajar adat padamu jika kau masih belum kapok lain kali tentu kami akan mencabut nyawamu sesudah kata-kata itu terucapkan diam-diam ia merasa malu sendiri sebab tadi kalau tiada bantuan dari aboh boleh jadi dirinya sukar lolos dari cengkeraman kui koh ku jangankan bilang hendak memberi hajar segera heng siu hang dan rombongan meninggalkan sarang musuh yap boho juga sudah merampas seekor koda dan ikut di belakang namun sama sekali heng siu hang tak menggubris nya dia melarikan kodanya paling depan diikuti kedua dayangnya di belakangnya menyusul keempat laki-laki bersenjat tagada paling akhir adalah yap boho sudah tentu yap boho merasa kesepian tapi tidak leluasa mestinya banyak pertanyaan yap boho akan diajukan kepada heng siu hang tapi nona itu tetap tidak menggubris padanya sepanjang jalan dalam pada itu fajar sudah menyingsing tiba-tiba ia teringat kepada perjanjiannya untuk bertemu kembali di oh liong poh heng siu hang seperti tak sabar lagi ia melarikan kudanya secepat terbang tentu saja yap boho lebih-lebih tiada kesempatan buat mengajak bicara akan tetapi ia pun merasa berat untuk tinggal pergi begitu saja secara kebetulan kali ini bertemu lagi dan dirinya telah membantunya kesempatan ini sebenarnya sangat baik untuk digunakan menyelesaikan kesalahpahaman selama ini tentang kesalahpahaman ini sungguh ia merasa bingung dan tidak tahu apa sebabnya maka kalau sekarang tidak ditanyakan sejelasnya mungkin kelak tiada kesempatan sebaik ini lagi walaupun penting juga janjinya kepada hubun hyong tapi ia yakin kalau terlambat beberapa jam saja masih dapat dimengerti oleh hubun hyong andaikan pemuda itu harus berangkat lebih dulu dan tidak menunggunya biarlah kelak bila bertemu lagi akan diberi penjelasan begitulah tanpa terasa ia telah ikut sekian jauhnya di belakang rombongan keheng siuhong kini mereka sudah berada di jalan lereng gunung sayup-sayup terdengarlah suara pertempuran di lembah gunung sana diam-diam yak bohoa ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi ia pikir sekali sudah membantu biarlah membantu sampai akhirnya sementara itu hari sudah terang benderang seng surya telah memancarkan sinarnya yang gilang gemilang kabut juga masih menyelimuti lereng gunung seperti baru saja tersingkap dan mulai buyar dari jauh samar-samar sudah kelihatan bayangan orang berlari-lari di sana-sini tak terbedakan kawan atau lawan segera pula heng siuhong memutar sepasang goloknya dan melarikan kudanya ke depan secepat terbang dari jauh ia sudah berteriak kui tekpo sudah kami serbu dan bobol ruang pendopo sarang tua bangka shikui juga sudah kami bakar menjadi puing jika kalian ingin hidup lekaslah letakkan senjata dan angkat tangan dia berteriak dengan menggunakan tenaga dalamnya sehingga suaranya berkumandang jauh ternyata cukup berhasil gertakannya ini sebagian anak buah kui kohku menjadi ketakutan dan melarikan diri tak teratur sebagian lagi walaupun masih coba melawan tapi dengan mudah telah dibersih oleh heng siuhong dan rombongannya ternyata laskar heng siuhong sendiri juga sudah kocar kacir tak keruan untunglah dia keburu tiba kalau tidak tentu sukar diramalkan bagaimana nasib anak buahnya itu seorang toba laskarnya lantas menghadap untuk melapor dan minta ampun bukan salahmu kata heng siuhong terkurungnya laskar kita adalah secara kebetulan saja sehingga mengacaukan rencana paling penting sekarang lekas kau urus anak buah yang terluka dan yang gugur habis itu ia lantas bantu memeriksa beberapa anak buahnya yang terluka serta memberi obat seperlunya ketika dia berpaling tahu-tahu yak bohoa kelihatan berdiri di hadapannya kau kau mau apa ikut ke sini tanya-nya tak terduga-duga nona heng maafkan bila aku mengganggu aku aku hanya ingin bicara sedikit padamu sahut bohoa yap kongcu kata siuhong tiada sesuatu yang perlu kita bicarakan untuk selanjutnya hendaklah kau pun jangan ikut campur urusanku lagi bohoa tertegun diam-diam ia merasa nona itu terlalu tidak tahu kebaikan orang dengan asaran ia lantas menjawab baiklah anggap saja akulah yang usil dan suka campur urusan orang lain yap kongcu seru heng siuhong sebelum yap bohoa hendak melangkah pergi kau telah membantu aku semalam mesti aku harus mengucapkan terima kasih padamu namun kaum persilatan kita paling tegas memberdakan antara budi dan dendam boleh kau pilih apakah aku menjura padamu sebagai tanda terima kasih lalu kita mulai lagi menggunakan senjata atau kita anggap saja pertolonganmu telah melunasi dosamu untuk selanjutnya kita menempuh jalan sendiri sendiri dan tiada sangkut paut apa-apa bohoa terkejut bingung tanyanya sungguh aku tidak paham maksud ucapanmu nonah heng bantu membantu adalah hal yang lazim di dunia persilatan aku merasa tiada menanam budi apa-apa kepadamu sebaliknya aku pun tidak tahu apakah berbuat dosa sungguh aku tidak paham dapatkah kau bicara lebih jelas lagi persoalannya bocah siap kata seorang di antara empat laki-laki bersenjata gada yang entah sejak kapan telah mengepung di belakang yap bohoa apa yang telah kau perbuat kau sendirilah yang tahu apakah perbuatanmu yang keji itu kau kira orang lain tidak tahu kau adalah musuh pembunuh ayah syociya syuan putri kami tapi semalam kau telah menolong jiwa kami pula syociya kami bohoa tambah bingung sungguh aneh katanya kemudian hakikatnya aku belum pernah kenal siapakah ayah nona heng dari mana aku bisa dituduh membunuh beliau bahwasanya aku memang memusuhi kerajaan boanjing itu tidak berarti mesti membunuh ayah nona sungguh aku tidak paham persoalannya tak perlu kau memelah diri justru kami tahu kau memusuhi kerajaan makanya majikan kami telah menjadi korbanmu meski majikan tidak dibunuh oleh tanganmu sendiri tapi tewasnya beliau adalah karena gara-garamu dan apakah kau tetap tidak mau mengaku sebagai musuh syociya kami kata seorang kawannya lagi dari pembicaraan mereka itu sedikit banyak yak bahwa dapat merabah boleh jadi majikan mereka telah menjadi korban keganasan pihak kerajaan karena merasa dendam maka si nona dan anak buahnya terpaksa masuk hutan dan naik gunung menjadi bandit untuk melawan kerajaan tapi sebenarnya tidak sejalan dengan laskar pemerontakan maka dengan asaran ia pun berteriak benar aku memang buronan kerajaan dan majikanmu adalah panglima kerajaan terang aku bukan orang golongan kalian tapi apa sangkut rautku dengan kematian majikanmu mengapa kematiannya dianggap gara-garaku hektometer apakah kau sudah lupa pada perjanjian pertemuan kita di pegunungan masjid tempoh dulu tiba-tiba-tiba siuhau menjengek mendengar itu alis bohoa menegak serunya dengan penasaran jadi kau masih ingat kepada janji tempoh hari hektometer aku sih tidak berani menuduh kalian ayah dan anak sengaja membuat celaka padaku tapi nyatanya ketika aku sampai di tempat itu bukannya kau nonaheng yang menanti di situ sebaliknya aku sudah ditunggu oleh 13 orang jago istana hah apa betul siuhang menegas dengan terkejut mengapa tidak betul di atas tubuhku masih tertinggal belasan bekas luka yang dapat menjadi bukti seru bohoa untunglah aku tidak jadi mampus sebaliknya ke tiga belas jagoan kalian itu malah mati semua memangnya kau perlu bertanya aku perlu bertanya karena aku memang tidak tahu sahut siuhang tidak tahu janji pertemuan kita itu kalau bukan kau yang menyiarkan masakah begitu kebetulan ketiga belasan jeng alap palap kerajaan itu bisa mengetahui jengit bohoa siuhang tampak bersangsi pikirnya apakah mungkin ayahku yang membocorkan soal ini dia memang telah memberitahukan janjinya dengan ya bohoa itu kepada seng ayah ayahnya telah melarang dia pergi memenuhi janji tapi juga tidak akan mengusut lebih jauh persoalan itu atau membuat susah sahabatnya untuk ini ia dapat mempercayai ayahnya maka maka asaran ia berteriak ya aku tidak tahu justru kau sendirilah yang memfitnah ayahku bersekongkol dengan pihakmu berdasarkan perjanjian pertemuan kita itu seumpama kau ingin memaksa ayah ikut berontak sebenarnya tidak perlu menggunakan keras rendah itu hektometer kau membuat celaka ayah aku benci aku benci selamanya padamu dari mana kau bisa menuduh aku demikian tentu kau telah dihasut atau salah mendengar desas-desus yang sengaja disiarkan orang ujar bohoa ini bukan desas-desus tapi adalah bukti hitam di atas putih yang tertulis di dalam laporan rahasia gubernur siam se kepada kaisar katanya dari matematanya yang menyusup di pihakmu telah diperoleh keterangan dan bukti bahwa ayahku bersekongkol dengan kalian bahkan namaku juga ikut terseret katanya akulah yang membantu ayah mengadakan hubungan rahasia yang akan diadakan hari apa di atas gunung masjid dan macam-macam tuduhan lagi untunglah seorang sahabat baik yang berwenang dalam kerajaan telah menyampaikan berita tuduhan itu kepada ayah sehingga ayah menyuruh aku lekas meloloskan diri kalau tidak saat ini jiwaku tentu sudah melayang bersama ayah apakah gubernur siamsay yang kau maksudkan itu adalah si jagal siap yang kini menjabat gubernur sujuan itu bohoa menegas aku tak peduli apakah dia jagal atau pembesar baik pendek kata tentulah bahan fitnah itu diperoleh dari pihakmu sahut siuhong kau tidak perlu mungkir lagi laporan rahasia itu adalah bukti yang kuat ya laporan itu mungkin terjadi apa yang dilaporkan itu hanya sengaja dibuat-buat untuk memfitnah belaka kata bohoa ya isi laporan itu memang fitnah belaka memfitnah ayahku kata siuhong bukan begitu maksudku ujar bohoa apa maksudmu siuhong menegas seketika jantung yap bohoa berdebar-debar dan sukar menjawab ia sudah menduga boleh jadi peristiwa ini ada hubungannya dengan yap lenghang palsu itu yang terang janji pertemuannya dengan heng siuhong dahulu itu toh tak diceritakannya kepada yap lenghang palsu entah dari mana dia dapat mengetahuinya dan memasang perangkap andaikan sekarang hendak diberi penjelasan kepada heng siuhong rasanya juga sukar dipercaya oleh si nona dalam pada itu para korban diptihak anak buah heng siuhong telah diselesaikan tau bak tadi datang melapor pula tampaknya api dikwitekpo sudah dipadamkan bila kita tertunda lebih lama disini boleh jadi tua bangka shikwi itu akan mengerahkan pasukannya untuk mengejar dalam keadaan lelah saudara-saudara kita tentu sukar bertahan lebih baik kita lekas mengundurkan diri saja mohon cecu memberi petunjuk baiklah yang luka supaya diangkut dulu di muka kita mengawal di belakang boleh segera berangkat kata heng siuhong begitu perintah diberikan berbondong-bondong laskar itu lantas bergerak pikiran yak bohoa benar-benar kusut dan serba susah melihat yak bohoa tertegun heng siuhong lantas membuka suara tentang bantuanmu tadi aku pun takkan mengucapkan terima kasih anggaplah kita sudah tidak saling hutang budi dan denam kita selesaikan sampai di sini dan habis perkara waktu itu hari sudah dekat lohor karena teringat kepada ubun heng yang sedang menunggu di oh leong poh diam-diam ia pun menimang-nimang urusan disucuan itu jauh lebih penting untuk sementara ini terpaksa aku mendendam penasaran persoalaan ini agaknya juga sangat ruwet dan sukar dibikin terang dalam waktu singkat hari sudah siang kalau tidak lekas berangkat mungkin aku akan ditinggalkan ubun heng maka dengan menghelana pasia berkata nona heng apa yang kukatakan adalah sungguh-sungguh jika kau tidak percaya apa yang dapat kukatakan lagi persoalan ini kelak pasti akan menjadi terang sampai berjumpa pula namun dengan dingin heng siuh hang menjawab aku tidak ingin melihat kau lagi kau pun tak perlu mencari aku pula saat itu yak bohoa sudah mencemplak ke atas kudanya dan dilarikan sayup sayup sang siuh hang mendengar suara nafas pemuda itu tiba-tiba dalam hati kecilnya terasa cemas juga ia sendiri ragu-ragu apa benar dirinya tidak ingin melihatnya lagi perasaan yak bohoa juga cemas ia mengira kali ini dapat diselesaikan kesalahpahaman mereka siapa tahu telah berakhir dengan hil yang terhibur baginya hanyalah dua hal pertama sudah diketahuinya sedikit duduknya perkara teranglah pokok pangkal peristiwa itu adalah karena perbuatan yap lep hang yang licik itu kedua dengan tegas heng siuh hang telah menyatakan takkan memusuhinya lagi rasa dendamnya telah dihapus sebagai imbalan budi pertolongannya kali ini jadi sedikitnya perselisihan paham mereka boleh dikatakan sudah berakhir tanpa sengaja yap bohoa merogoh saku dan menyentuh tusuk kunda yang dijemputnya kembali itu barulah teringat olehnya bahwa dia lupa mengembalikan benda itu kepada si nona namun soal kecil ini lantas dikesampingkan olehnya karena dia harus buru-buru menuju ke oh liong poh untuk bertemu dengan ubun hyong setiba di kota kecil itu ternyata tiada menampak bayangan ubun hyong dengan kedua ekor kudanya diam-diam bohoa mengeluh maklumlah kuda hasil curiannya dari ban keceng itu adalah kuda bagus yang sehari mampu menempuh ribuan lijauhnya kuda itu semalam telah diatitipkan kepada ubun hyong sekarang dirinya cuma menunggang seekor kuda rampasan yang sudah terluka malah jika ubun hyong sudah berangkat lebih dulu dengan kuda yang bagus itu teranglah dirinya tidak dapat menyusulnya lagi kota kecil itu tidak banyak terdapat rumah makan maka dengan mudah saja ayah bohoa dapat menemukan rumah makan yang pagi itu disinggahi ubun hyong menurut pelayan rumah makan itu ubun hyong menunggu cukup lama di situ tapi akhirnya telah berangkat dengan tergesa kira-kira sudah berapa lama dia berangkat mengapa kelihatan tergesa gesa tanya bohoa si pelayan menjawab kira-kira baru lebih satu jam dia berangkat tadinya tuan tamu muda itu duduk tenang tenang saja sambil bersantap tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki berwok berkuda lewat di sini entah mengapa tuan tamu muda itu menjadi gelisah dan buru-buru meninggalkan serenceng uang perak terus berlari keluar beliau mencemplak kuda terus menyusul ke arah orang berwok itu bohoa mengucapkan terima kasih dan memberi persen atas keterangan pelayan itu cepat ia pun meninggalkan rumah makan itu ia menjadi gelisah ubun hiong sudah berangkat lebih satu jam lamanya apakah mungkin dirinya dapat menyusulnya ia merasa heran juga siap orang berwok yang menarik perhatian ubun hiong itu sehingga pemuda itu terus menguber tanpa menunggu kedatangannya lagi karena rasa sangsinya itu sekuatnya bohoa mengeperk kudanya ke depan walaupun ia tidak yakin akan dapat menyusul ubun hiong siapakah sebenarnya orang berwok yang dilihat ubun hiong itu kiranya pagi hari itu ubun hiong sudah sampai di oh lyong poh rumah makan itu baru saja membuka pintu dan dia merupakan tamunya yang pertama pada hiong menanti sampai menjelang lohor tapi yap bohoa yang ditunggu masih belum menongol sesungguhnya dia sangat gelalisah mengingat tugasnya yang harus buru-buru berangkat ke siow kim juan sudah tentu ia pun mengirakan kemungkinan terjadi sesuatu di luar dugaan yang menghambat kedatangan yap bohoa tapi ia yakin dengan ilmu silat yap bohoa yang tinggi itu tentu tidak sampai mengalami cedera apa-apa ia menjadi ragu-ragu dan serba salah tugas berat mengharuskan ia lekas berangkat tapi rasa setiak kawannya meminta dia menunggu lagi tengah bingung dan sukar mengambil keputusan tiba-tiba didengarnya suara derapan kuda yang cepat waktu Ubun hiong melongo keluar dilihatnya seorang laki-laki berwok melarikan kudanya secepat terbang dan berkelebat lewat dengan cepat sekali Ubun siapa orang itu tanpa pikir lagi ia merogoh saku dan melemparkan serenceng uang perak ke atas meja makan lalu berlari keluar dan mencemplak ke atas kudanya terus dikaburkan ke arah laki-laki berwok tadi kiranya laki-laki berwok itu bukan lain daripada jago pengawal gubernur sucuan yang sekarang yaitu Yapki alias Yaptsuhu dengan jabatan rahasianya sebagai utusan raja yang ditugaskan mengawasi Yaptsuhu yaitu Hang Jong Leong justru karena rahasia Yap Leng Hang diketahui oleh Hang Jong Leong makanya dia kena didalangi dan terpaksa menjadi matu-matu kerajaan di dalam pasukan pergerakan kuda tunggangan Hang Jong Leong justru adalah Jik Leong Ki kuda mestika milik Kang Heitian yang hilang dibawa lari oleh Hang Jong Leong ketika kuda itu dipasrahkan kepada Yap Leng Hang untuk merawatnya di kota Kek Yeau Tempo dulu Ubun Heong tahu kuda merah itu adalah kuda kesayangan Seng Sumo Ai yaitu Kang Heo Sekarang mendadak dilihatnya di tengah jalan sudah tentu ia kaget tanpa pikir lagi segera ia mengejarnya walaupun dia tidak tahu siap Pakah Hang Jong Leong itu karena kuda merah hasil curian Yap Bohoa dari Ban Keh Cheng jauh lebih bagus daripada kuda miliknya sendiri maka yang dia cemplak adalah kuda merah itu dan membiarkan kuda sendiri mengikut dari belakang ia pikir entah siapakah orang berwok itu yang penting Jik Leong Ki harus dirampas kembali dulu urusan belakang tak terduga kecepatan lari Jik Leong Ki jauh lebih cepat daripada kudanya dekat sebaliknya malah ketinggalan semakin jauh saat itu mereka sedang menanjak ke jalan pegunungan Ubun Hiong pikir bila si berwok sampai melintasi lereng gunung itu maka sukar lagi untuk mencari jejaknya mengingat dirinya sudah ketinggalan agak jauh di luar dugaan setiba di ujung jalan suatu belokan mendadak orang berwok itu telah menahan kudanya dan berhenti Ubun Hiong berbalik tercengang melihat orang mendadak berhenti dalam sekejap saja ia pun sudah menyusul sampai di pengkolan jalan itu nyata di jalanan yang berbahaya itu hanya mereka berdua saja dan tiada orang ketiga Hang Jong Liong lantas memapak maju serunya sambil tertawa bocah kudamu ini boleh juga ya apakah kau ingin berlomba kuda dengan aku atau sedang mengincar kudaku ini lekas katakan untuk apa kau terus menguntit jejakku nyata ia telah salah sangka Ubun Hiong adalah anak yang masih hijau dan ingin merampas kudanya Ubun Hiong ternyata tidak menjawabnya sebaliknya ia terus bertanya malah dari mana kau memperoleh kuda ini menurut laporan palsu Yep Lenghang dahulu katanya kuda Jik Liong itu hilang direbut oleh Holan Bing maka menurut perkiraan Ubun Hiong hanya ada dua kemungkinan kuda ini direbut oleh si berwok dari tangan Holan Bing yang meminjamkan kuda ini padanya dengan demikian kawan atau lawan segera dapat dibedakan sebagai seorang pemuda yang cerdik dan bisa bekerja teliti sebelum bertindak Ubun Hiong perlu menyelidiki lebih dulu Hang Jong Liong melengat juga atas ia lantas melotot dan balas bertanya siapakah kau peduli apa dari mana aku mendapatkan kuda ini sudah tentu aku harus bertanya karena kuda ini adalah punya suhoku sahut Ubun Hiong secara belak-belakan rupanya ia pikir di situ toh tiada orang ketiga apabila si berwok adalah anjing alap palap kerajaan maka ia tidak segan-segan membunuhnya tapi kalau orang adalah sahabat atau sealiran untuk memberitahukan asal-usulnya sendiri juga tidak menjadi soal karena dahulu ia pernah bertempur melawan Holland Bing dengan sama kuat ia taksir kalau si berwok ini adalah antek kerajaan tentu kepandainya juga takkan lebih tinggi dari komandannya yaitu Holland Bing sama sekali tak terduga olehnya bahwa ilmu silat Hang Jong Leong justru lebih tinggi daripada Holland Bing dan tidak lebih rendah setelah mengetahui siapa Ubun Hiong kejut dan girang pula Hang Jong Leong dasar dia memang licin dan sudah berpengalaman maka dia pura-pura terkejut dan menyambut dengan tertawa aha kiranya Kang Tai Hiap adalah gurumu ini benar-benar sangat kebetulan marilah kita mengasuh dulu untuk bicara walaupun sangsi namun Ubun Hiong tidak mau kurang adat menurut orang Kang Ngau ia melompat turun dari kudanya lebih dulu dan memberi hormat tanyanya kemudian siapakah nama Chiampo yang mulia apakah kenalan baik suhu Hang Jong Leong memperkenalkan sesuatu nama palsu lalu katanya dengan tertawa bukan saja kenal gurumu bahkan kami adalah sobat lama aku tahu belum lama dia telah menerima beberapa murid apakah kau adalah muridnya yang pertama Yap Leng Hong atau murid kedua Ubun Hiong memang Hang Jong Leong belum pernah kenal Ubun Hiong tapi dari Yap Leng Hong ia sudah mendapatkan keterangan tentang diri Ubun Hiong dan asal-usulnya dia sengaja bertanya untuk membuktikan bahwa dia pun belum kenal Yap Leng Inilah Kelicinan Hang Jong Leong